Setelah mengikuti mereka selama waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh, wajah Linlong berseri-seri dengan gembira. Ini karena beberapa dari mereka benar-benar bertemu dengan dua binatang buas. Meskipun hanya ada dua binatang buas, mereka berada di tahap peralihan kelas dua. Oleh karena itu, ini adalah kesempatan bagus untuk Linlong. Ini karena setidaknya ada dua dari mereka yang berurusan dengan dua binatang buas itu. Linlong kemudian dapat menemukan peluang. Segera, Linlong mendekati Menghan dan yang lainnya. Yang membuatnya bahagia adalah karena kedua binatang buas itu menyerang Menghan. Menghan mengambil inisiatif untuk menyerang lebih dulu. Selain Menghan, dua lainnya juga mengikuti. Mereka bertiga sepertinya ingin membunuh dua binatang buas itu dalam waktu sesingkat mungkin. Dengan cara ini, hanya satu orang yang tidak bergerak, dan orang ini kebetulan membelakangi Linlong. Ini jelas merupakan peluang bagus. Bagaimana Linlong bisa melepaskannya? Segera, dia mengaktifkan kemampuan bawaan kucing serigala surgawi dan menyerang orang itu dengan pedangnya. Siapa ini? Orang itu kaget dan cepat berbalik. Saat dia berbalik, dia melihat pedang Linlong menyerangnya. Di tengah kekacauan, dia buru-buru memblokirnya dengan pedangnya. Namun, bagaimana pedangnya yang tergesa-gesa bisa memblokir serangan Linlong? Bang! Aura pedang menghantamnya. Pedang panjang Linlong langsung menghempaskan pedangnya, dan dengan kekuatan yang tersisa, pedang itu langsung menembus dadanya. Dengan jeritan yang membekukan darah, pria itu kehilangan nyawanya. Tidak mungkin, kan, sangat kuat, Menghan dan dua lainnya membelalak. Meskipun mereka berhadapan dengan dua binatang buas itu, ketika mereka mendengar keributan itu, mereka semua menoleh pada saat yang bersamaan. Oleh karena itu, mereka melihat adegan Linlong membunuh orang itu dengan satu serangan. Meskipun Linlong telah melancarkan serangan diam-diam, mustahil melakukannya tanpa kekuatan yang besar. Seperti yang diharapkan, dia memiliki kekuatan Bismaster kelas dua puncak. Terlebih lagi, ilmu pedangnya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Pikiran ini terlintas di benak Menghan. Setelah berhasil dengan satu serangan, Linlong secara alami bergegas menuju orang yang paling dekat dengan mereka bertiga. Sejak mereka bertiga menyerang, dua binatang buas yang dikepung oleh mereka jelas terluka parah. Namun, dalam keadaan seperti itu, bagaimana orang yang diserang oleh Linlong bisa lolos. Oleh karena itu, dia bahkan tidak bisa membela diri. Pedang Linlong langsung menembus punggungnya, dan dia menghembuskan nafas terakhir. Dengan cara ini, hanya mereka berdua yang tersisa. Nak, aku tidak akan memaafkanmu. Menghan berteriak dengan marah. Dia menebas binatang itu di depannya dan kemudian menyerang Linlong dengan pedangnya. Linlong segera menangkis serangan itu dengan pedangnya. Begitu saja, keduanya mulai berkelahi. Adapun orang lain, dia terjerat oleh dua binatang buas itu. Meski terluka parah, kedua binatang buas itu masih mampu menjeratnya, sehingga mustahil baginya untuk membantu Menghan. Bang Bang. Setelah dua serangan, Menghan terpaksa mundur. Berat, jangan berpikir bahwa kamu satu-satunya yang memiliki bakat asal binatang buas yang mengamuk. Setelah mengatakan itu, Menghan menebaskan pedang panjang di tangannya secara horizontal, dan sosok ilusi muncul di belakangnya. Sosok ilusi ini menyerupai seekor harimau ganas. Bakat asal macan darah hitam milikku jauh lebih kuat daripada bakat asal kucing sirius milikmu. Begitu dia selesai berbicara, Menghan menyerang Linlong dengan pedangnya. Begitu dia mengayunkan pedangnya, pedangki menerkam Linlong seperti harimau hitam yang ganas. Linlong tidak berani meremehkan macan darah hitam lawannya. Dia segera mengaktifkan bakat asal kucing sirius. Bang. Ketika pedangki menghantamnya, Linlong terpaksa mundur tujuh atau delapan langkah. Di sisi lain, sosok Menghan hanya bergoyang beberapa kali. Nak, kamu sudah selesai. Senyuman sinis muncul di wajah Menghan. Lalu, dia mengayunkan pedangnya ke arah Linlong lagi. Bang bang bang. Selanjutnya, keduanya bertukar lebih dari selusin pukulan. Seiring berjalannya waktu, Linlong semakin dirugikan. Situasi ini membuat orang yang masih terjerat dengan dua binatang buas itu sangat bahagia. Ini karena jika Menghan bisa membunuh Linlong, dia bisa pergi dan membantunya. Bang. Serangan pedang lainnya diluncurkan. Kali ini, setelah pedangki menghantamnya, Linlong benar-benar jatuh ke tanah. Mati. Bagaimana Menghan bisa melepaskan kesempatan bagus seperti itu? Dia langsung menikamkan pedangnya ke Linlong. Auman, auman, auman. Pada saat itu, tubuhnya tampak memancarkan bakat asal harimau darah hitam. Jelas sekali, dia telah sepenuhnya mengaktifkan bakat asal macan darah hitam. Saat itu, Menghan sedikit terkejut karena menyadari bahwa Linlong tidak berniat mengelak. Bocah ini sebenarnya ingin melukai mereka berdua. Menghan segera memahami pikiran Linlong, tetapi arah pedang panjangnya tidak berubah. Ini karena dia tidak mengira Linlong bisa menahan pedangnya. Bocah, aku khawatir kamu akan mati di bawah pedangku bahkan sebelum kamu bisa menjawab. Ekspresi menyeramkan melintas di wajah Menghan. Ini karena Linlong sekarang menjadi anak panah yang kuat. Menghan takut Linlong akan mati begitu pedangki miliknya bersentuhan dengannya. Tidak mungkin Linlong bisa membalas. Dalam sekejap mata, seperti dugaan Menghan, dada kiri Linlong langsung terkena pedangki miliknya. Namun, dia tidak menyangka pedang panjang Linlong masih bisa menusuknya dalam keadaan seperti itu. Ah! Dengan teriakan, Menghan langsung dikirim terbang. Sebuah pedang panjang menembus dada kirinya. Itu adalah pedang panjang di tangan Linlong. Di sisi kiri dada Linlong juga ada pedang. Pedang itu milik Menghan. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana kamu masih bisa membalas? Menghan berteriak tidak percaya. Tidak ada yang mustahil, senyuman muncul di wajah Linlong. Selanjutnya, dia melakukan sesuatu yang tidak diharapkan Menghan, dia berdiri dari tanah. Tidak mungkin, kamu, bagaimana kamu masih bisa berdiri? Menghan berteriak lagi. Dia tahu kekuatan pedangnya. Bahkan Master Sekte mereka tidak akan mampu bertahan dari serangan seperti itu. Berat, apakah kamu, bahkan manusia, mata Menghan membelalak. Menghan bukan satu-satunya yang terkejut. Bahkan orang yang bertarung dengan dua binatang di sampingnya pun mulutnya ternganga. Tentu saja aku manusia, kata Linlong sambil berjalan menuju Menghan. Tidak mungkin, kenapa kamu, terlihat baik-baik saja. Menghan berseru lagi saat melihat Linlong tidak terpengaruh sama sekali. Linlong tidak membalasnya. Segera, dia berjalan di depan Menghan dan mengulurkan tangan untuk mengambil pedang panjang di dada Menghan. Sudah cukup bagus bagi Menghan untuk dapat berbicara saat ini. Bagaimana mungkin dia memiliki kemampuan untuk menghadapi Linlong. Oleh karena itu, dia hanya bisa menyaksikan Linlong meraih pedang panjang itu dan menariknya keluar. Ark. Setelah pedang panjang dicabut, Menghan tidak bisa bertahan lagi. Dia meninggal seketika. Dapat dikatakan bahwa merupakan keajaiban dia masih hidup. Pada saat ini, Linlong menelan pil penyembuh dan mengeluarkan pedang panjang dari dadanya. Meskipun pedang Menghan telah menusuk ke dalam, itu bukan masalah besar karena dia memiliki teknik tubuh. Wajah orang terakhir tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak-gerak saat dia melihat Linlong dengan tenang mengeluarkan pedang panjangnya. Namun untungnya, di saat kritis ini, kedua binatang itu akhirnya jatuh ke tanah. Saat kedua binatang itu roboh, dia segera bergegas menuju Linlong. Menurutnya, ini adalah waktu terbaik untuk menghadapi Linlong. Kalau tidak, jika dia menunggu Linlong untuk mengatur nafas, dia tidak akan bisa menandingi Linlong bahkan jika dia ada beberapa lagi. Melihat dia bergegas, Linlong mengerutkan kening dan menusuk pedang panjang di tangannya. Pada saat ini, kemampuan bawaan kucing serigala surgawi diaktifkan sekali lagi. Ar! Pedang Ki menyerang, dan pedang Linlong langsung membuat orang itu terbang. Meskipun Linlong terluka parah, orang ini jauh lebih lemah dari Menghan. Bagaimana dia bisa menjadi tandingan pedang Linlong? Orang ini baru saja bertarung sengit dengan kedua binatang itu dan sudah terluka parah. Oleh karena itu, setelah terkena pedang Linlong, dia meninggal. Setelah membunuh orang ini, Linlong tidak bisa menahan diri untuk tidak duduk di tanah. Dia akhirnya menyingkirkan orang-orang ini. Dia menghela nafas lega. Linlong tidak tinggal di sini. Setelah mengatur nafas, dia mengambil space rings dari tangan orang-orang ini dan segera pergi. Lagi pula, bau darah di sini terlalu kuat, dan bisa dengan mudah menarik perhatian binatang buas di dekatnya. Benar saja, begitu dia pergi, tiga binatang bergegas mendekat. Namun, Linlong sudah pergi, jadi dia tidak dikepung oleh ketiga binatang itu. Setelah menemukan tempat yang sedikit lebih aman, Linlong duduk dan mulai bermeditasi untuk menyembuhkan luka-lukanya. Ketika lukanya sedikit membaik, dia menemukan gua yang lebih terpencil dan aman untuk terus bermeditasi. Ketika lukanya hampir sembuh, dia mengambil space ring yang dia peroleh untuk melihat panen seperti apa yang dia dapatkan kali ini. Panen kali ini memang tidak sedikit. Dia memperoleh lebih dari 30 pil pemeliharaan esensi. Selain pil pemeliharaan esensi, ia juga memperoleh keterampilan bela diri tingkat bumi. Keterampilan bela diri ini sangat memuaskan baginya karena keterampilan gerakan itulah yang dikembangkan oleh Han Yi. Keterampilan bela diri ini disebut langkah asap terbang. Jika Linlong mengetahui langkah asap terbang ini sebelumnya, bagaimana Han Yi bisa menyusulnya? Selain itu, dia dapat mengetahui dari beberapa hal di cincin luar angkasa Han Yi bahwa Han Yi adalah master aula dari sekte Inti Yang. Karena tidak ada yang melihatnya membunuh Han Yi, Linlong tentu saja tidak khawatir. Meng Han dan Meng Zi adalah anggota klan Meng. Sekarang mereka hilang, orang-orang dari klan Meng pasti akan datang mencari mereka. Linlong bertanya-tanya apakah klan Meng memiliki seseorang yang lebih kuat dari mereka. Jika tidak, dia akan langsung membunuh mereka setelah dia pulih dari luka-lukanya. Keesokan harinya, Linlong terus memulihkan diri dari luka-lukanya. Selain itu, ia juga mengolah langkah asap terbang. Pada pagi hari ketiga, lukanya sembuh total. Tak hanya itu, ia juga berhasil mengolah langkah asap terbang. Setelah itu, dia tidak langsung pergi ke keluarga Meng di kota Fu'an. Sebaliknya, dia pertama kali kembali ke sekte Inti Yang. Setelah menukar poin yang dia peroleh dari menyelesaikan misi pil pemeliharaan esensi, dia meninggalkan sekte Inti Yang dan menemukan gua terpencil untuk diolah. Setelah beberapa hari, dia menyempurnakan dan menyerap semua pil pemeliharaan esensi yang dimilikinya. Setelah menyerap energi pil pemeliharaan esensi ini, kekuatannya juga meningkat pesat, mencapai lapisan kedua pejuang. Setelah ini, dia berangkat ke kota Fu'an. Pagi ini, dia tiba di kota Fu'an. Setelah melakukan beberapa penyelidikan, dia menemukan wilayah keluarga Meng di kota Fu'an. Melihat dua orang dari keluarga Meng, yang tampaknya memiliki status tertentu, berjalan keluar dari kota Fu'an, dia mengikuti mereka. Ketika dia sampai di suatu tempat dengan lebih sedikit orang, dia langsung menyerang. Yang terkuat dari keduanya hanyalah seorang petarung awal, bagaimana mereka bisa menjadi tandingannya. Oleh karena itu, hanya dalam dua gerakan, mereka berdua terjatuh ke tanah. Siapa kamu? Beraninya kamu menyerang kami? Kedua orang itu kaget dan geram. Saya Linlong. Linlong berkata sambil tersenyum tipis. Linlong, itu kamu. Mendengar nama Linlong, salah satu dari mereka langsung berteriak ketakutan. Mengapa kamu di sini? Orang lain bertanya. Menghan dan Mengzi jelas membawa orang untuk berurusan dengan Linlong, tapi Linlong muncul di sini. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Sederhana sekali, Menghan, Mengzi, dan anggota keluarga Meng yang mereka bawa semuanya dibunuh olehku. Linlong berkata sambil tersenyum tipis. Bagaimana mungkin? Kedua orang itu berkata dengan tidak percaya. Setelah mendengar kata-kata mereka, Linlong juga yakin bahwa keluarga Meng tidak mengetahui bahwa sesuatu terjadi pada Menghan dan Mengzi. Linlong segera bertanya, selain Menghan dan orang-orang itu, kekuatan apa lagi yang dimiliki keluarga Mengmu? Mengapa kami harus memberitahumu? Kedua orang itu berkata serempak. Itu bukan terserah kamu. Wajah Linlong menjadi gelap dan dia segera membatasi kedua orang itu. Setelah pembatasan diaktifkan, kedua orang itu berguling-guling di tanah dan meratap kesakitan. Kita akan bicara, kita akan bicara, mereka dengan cepat tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Melihat mereka dalam keadaan ini, Linlong menghapus batasan tersebut. Orang-orang yang dibawa oleh Tuan Balai Menghan dan yang lainnya sudah dianggap sebagai elit keluarga Mengkami. Selain kepala keluarga, keluarga Menghanya memiliki dua Bismaster yang berada di atas tahap tengah dari peringkat kedua, salah satu dari mereka dikatakan. Bagaimana kekuatan kepala keluarga dibandingkan dengan Menghan? Linlong bertanya. Kepala keluarga kami jauh lebih lemah daripada Menghan, kata kedua orang itu. Kemudian, mereka mengubah topik, namun, keluarga Mengkami baru-baru ini memiliki Bismaster peringkat ketiga. Bismaster peringkat ketiga, Linlong tidak bisa tidak terkejut. Bismaster peringkat ketiga ini bukan dari keluarga Mengkita. Dia adalah seorang tetua dari pihak ibu Tuan Muda. Dia kebetulan datang ke keluarga Mengkita baru-baru ini, kata salah satu dari keduanya. Begitukah? Lalu kapan dia akan pergi? Linlong segera bertanya. Jika prajurit peringkat ketiga ini ada di sini, akan sulit baginya untuk menghadapinya. Jadi, dia tentu saja harus menunggu dia pergi. Aku tidak tahu. Kedua orang itu menggelengkan kepala. Siapa namanya? Berapa umurnya? Seperti apa rupanya? Linlong bertanya lagi. Namanya Zhu Rui, usianya lima puluhan. Dia berpakaian hitam dan berjanggut putih, kata salah satu dari keduanya. Kamu bilang dia sekarang ada di keluarga Mengmu? Linlong bertanya lagi. Ya, dia anggota keluarga Meng kami, jawab keduanya. Jika itu masalahnya, orang tua itu mungkin tidak akan pergi. Karena mereka akan segera mengetahui bahwa Meng Han dan yang lainnya hilang. Pada saat itu, lelaki tua itu pasti akan mengikuti kepala keluarga Meng ke gunung di belakang Sekte dan Yang untuk mencari. Jika dia tidak dapat menemukannya, dia pasti akan membunuh jalannya menuju Sekte dan Yang. Linlong dengan cepat memikirkan hal ini. Dia tahu bahwa jika lelaki tua itu membunuh dalam perjalanan ke Sekte dan Yang, dia pasti akan mendapat masalah dengannya. Bagaimanapun, dia memiliki konflik dengan Meng Han dan yang lainnya. Saya hanya bisa mengambil satu langkah dalam satu waktu. Linlong berpikir dalam hati. Dia awalnya ingin melihat apakah dia bisa langsung memusnahkan keluarga Meng. Dia tidak menyangka pihak lain akan mengirimkan Bismaster peringkat ketiga. Setelah itu, Linlong langsung membunuh kedua orang tersebut. Setelah membunuh kedua orang itu, dia tidak segera pergi. Sebaliknya, dia terus tinggal di kota Fuan untuk melihat apakah ada peluang untuk melemahkan keluarga Meng. 1712 Linlong secara alami memilih untuk tinggal di luar halaman Meng Klan. Halaman Meng Klan terletak di selatan kota Fuan. Sedangkan Linlong memilih tinggal di rumah seberangnya. Setelah setengah hari, Linlong memperhatikan bahwa gerbang halaman Meng Klan dibuka. Seorang pria parubaya dengan wajah persegi sedang mengawal seorang pria tua berjanggut putih berpakaian hitam keluar dari gerbang. Orang tua ini seharusnya adalah Zhu Rui. Linlong berpikir sendiri setelah merasakan kekuatan lelaki tua itu. Dalam hal ini, pria parubaya dengan wajah persegi harus menjadi Kepala Meng Klan. Kepala Klan Meng, tidak perlu mengantarku keluar kota. Orang tua ini bisa keluar sendiri. Kata Zhu Rui. Elder Zhu, saya benar-benar minta maaf. Mereka belum kembali. Oleh karena itu, mereka tidak dapat segera mengikuti Anda. Kata Kepala Klan Meng dengan nada meminta maaf. Kepala Klan Meng, itu tidak masalah. Kata Zhu Rui. Tetapi, Penatu Asu, jangan khawatir. Jika mereka kembali, saya akan segera mengirim mereka ke kota Feng Yue. Kepala Klan Meng menambahkan, Hem, itu yang terbaik. Zhu Rui menganggup dan berkata, Baiklah, aku permisi dulu. Setelah mengatakan itu, Zhu Rui keluar dari kota Fuan. Meskipun Kepala Klan Meng tidak mengirim Zhu Rui keluar, dia memanggil dua orang klan Meng untuk mengikuti di belakang Zhu Rui dengan hormat. Tampaknya, Zhu Rui sebenarnya ada di sini untuk mencari bantuan dari keluarga Meng. Namun, Linlong tidak tahu kenapa. Setelah beberapa saat, dia mengikuti di belakang Zhu Rui. Dengan kesadaran spiritualnya, dia bisa mengikuti Zhu Rui tanpa mendekatinya. Oleh karena itu, dia tidak takut Zhu Rui akan memperhatikannya. Alasan mengapa dia mengikuti Zhu Rui adalah untuk memastikan apakah Zhu Rui benar-benar telah pergi. Benar saja, Zhu Rui benar-benar telah meninggalkan kota Fuan. Sejak Zhu Rui pergi, Linlong segera berpikir untuk berurusan dengan Meng Klan. Ini adalah kesempatan bagus. Namun, Linlong tidak langsung menyerang Meng Klan. Karena kota Fuan memiliki lebih dari sekedar klan Meng, ada juga penguasa kotanya. Jika dia langsung menyerang Meng Klan, setidaknya dia akan menarik perhatian orang-orang dari rumah tuan kota. Oleh karena itu, Linlong tidak langsung menyerang Meng Klan. Sebaliknya, ia memutuskan untuk memikirkan cara lain. Saat ini, dia terkejut karena dua orang yang mengirim Zhu Rui keluar dari kota Fuan tidak kembali ke kota Fuan. Sebaliknya, mereka berjalan menuju ke arah Sekte Dan Yang. Jelas sekali bahwa mereka telah pergi untuk mencari tahu situasinya untuk mengetahui mengapa Meng Zi, Meng Han, dan yang lainnya belum mengirimkan kabar apapun. Mata Linlong tidak bisa menahan diri untuk tidak bersinar saat dia melihat punggung mereka. Dia telah memikirkan cara. Dia mengikuti dari belakang mereka berdua. Mereka berdua hanya bismen level 2 dan tidak memiliki kekuatan yang luar biasa. Sungguh aneh. Penatua Meng Han dan tuan muda jelas akan berurusan dengan seorang pemuda dengan kekuatan org kelas 1. Mengapa mereka memakan waktu begitu lama? Saya mendengar bahwa bakat pemuda itu luar biasa. Dia benar-benar memahami kemampuan bawaan kucing serigala surgawi. Jadi bagaimana jika bakatmu luar biasa? Kamu tidak akan bisa bertahan hidup di hadapan kekuatan absolut. Kamu harus tahu bahwa bukan hanya penatua Meng Han dan tuan muda Meng. Ada juga ahli lain dari keluarga Meng kami. Makanya aneh. Kenapa lama sekali tidak ada pesan? Mungkinkah pemuda itu punya pembantu? Aku tidak tahu. Keduanya mengobrol sambil berjalan. Ketika mereka sampai di suatu tempat yang jumlah orangnya lebih sedikit, Linlong yang sudah lama bersiap, langsung menyerang salah satu dari mereka dengan pedangnya. Meskipun orang tersebut bereaksi tepat waktu, dia masih terlempar oleh pedang Linlong dan menderita luka parah. Orang lain buru-buru berbalik. Dia meraih pedangnya dan menatap Linlong dengan buguk. Siapa kamu? Orang itu bertanya dengan suara yang dalam. Akulah Linlong yang kamu bicarakan, kata Linlong sambil tersenyum tipis. Kamu Linlong. Bagaimana mungkin? Orang dan orang yang dikirim terbang oleh Linlong berseru serempak. Kamu tidak percaya padaku. Saat dia berbicara, Linlong mengeluarkan tanda bulat. Kata Meng tertulis di token itu. Itu adalah tanda pinggang keluarga Meng. Setelah mengeluarkannya, Linlong langsung melemparkannya. Di token pinggang ini tertulis nama Mengzi, jadi dia tidak khawatir mereka berdua tidak bisa mengenalinya. Linlong awalnya menganggapnya santai. Dia tidak menyangka benda itu akan berguna di saat seperti ini. Setelah menerima label pinggang yang dilempar Linlong, tatapan kedua pria itu langsung terfokus pada label pinggang tersebut. Mereka tahu bahwa label pinggang itu tidak palsu, dan ketika mereka melihat nama Mengzi di label pinggang tersebut, ekspresi kedua pria itu langsung berubah. Kamu, apa yang kamu lakukan pada Tuan Muda kita? Keduanya terkejut. Tentu saja, aku membunuhnya, kata Linlong acuh tak acuh. Kamu benar-benar berani membunuh Tuan Muda kami. Apakah kamu tidak takut keluarga Meng akan menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk berurusan denganmu? Salah satu dari keduanya berseru. Ya, aku lupa memberitahumu. Aku juga membunuh Menghan, kata Linlong sambil tersenyum. Ini, mendengar kata-kata Linlong, wajah mereka berdua bergedut. Saat mereka memikirkan kekuatan Menghan, mereka menggelengkan kepala. Mustahil. Bagaimanapun, Menghan adalah seorang Beastmaster di puncak peringkat kedua. Bagaimana Linlong bisa dengan mudah menghadapinya? Bahkan Patriark mereka bukanlah tandingan Menghan. Linlong tidak punya cara untuk membuktikan bahwa dia juga membunuh Menghan. Ini karena dia tidak meninggalkan tanda pinggang Menghan. Barang-barang Menghan juga tidak terlalu mencolok. Namun, tidak banyak yang perlu dibuktikan saat ini. Dia bisa langsung menangani mereka berdua. Segera, pedang di tangannya menusuk ke arah orang yang tidak terluka. Orang ini masih yakin bahwa Linlong hanyalah Beastmaster peringkat pertama. Oleh karena itu, dia tidak menganggap serius Linlong saat ini. Dia hanya mengira Linlong mampu melukai temannya karena serangan diam-diam Linlong. Namun, setelah merasakan aura pedang yang dikeluarkan oleh Linlong, ekspresinya segera berubah. Ini karena dia menemukan bahwa Linlong bukanlah Beastmaster peringkat pertama, tetapi Beastmaster peringkat kedua. Terlebih lagi, tingkatan Linlong jelas lebih tinggi dari tingkatannya. Bang! Aura pedang menyerang, dan orang ini langsung terlempar. Seperti orang lain, dia disakiti oleh Linlong dalam satu gerakan. Namun, karena dia berhadapan langsung dengan Linlong, lukanya jelas lebih ringan dibandingkan orang lain. Kamu adalah Beastmaster peringkat kedua. Pada saat ini, orang lain tidak bisa menahan tangisnya. Itu benar, aku adalah Beastmaster peringkat kedua. Linlong mengangguk. Bukankah kamu seorang Beastmaster peringkat pertama? Mengapa Anda menjadi Beastmaster peringkat kedua? Dia tidak bisa tidak bertanya. Karena kekuatanku meningkat dengan sangat cepat. Hanya dalam beberapa hari, aku telah naik dari Beastmaster peringkat pertama menjadi Beastmaster peringkat kedua. Linlong tersenyum acuh tak acuh. Bagaimana mungkin, orang di depannya mengerutkan kening? Meskipun Linlong mengatakan yang sebenarnya, bagaimana dia bisa mempercayainya? Orang yang baru saja dikirim terbang oleh Linlong telah berdiri dan berkata, Anak ini terlalu kuat. Mari kita hadapi dia bersama-sama. Keduanya segera menjauhkan diri dari Linlong dan dengan hati-hati menghadapi Linlong. Meski sama-sama terluka, mereka merasa jika keduanya bergabung, mereka masih memiliki kesempatan untuk menghadapi Linlong. Anak, kamu benar-benar kuat. Namun, kamu tidak akan menjadi tandingan kami berdua bersama-sama. Saat mereka berbicara, keduanya secara bersamaan mengacungkan pedang panjang di tangan mereka dan menyerang Linlong. Melihat aura pedang yang datang dari mereka berdua, sudut mulut Linlong sedikit melengkung. Pada saat itulah bayangan hitam tiba-tiba muncul di belakangnya. Itu adalah kemampuan bawaan kucing sirius yang dia aktifkan. Dia memiliki kemampuan bawaan kucing sirius. Melihat bayangan hitam di belakang Linlong, keduanya sangat terkejut. Baru saja, perhatian mereka terfokus pada peningkatan kekuatan Linlong yang tiba-tiba, dan mereka benar-benar lupa bahwa dia memiliki kemampuan bawaan kucing sirius. Begitu mereka melihat Linlong memiliki kemampuan bawaan kucing sirius, mereka berdua tahu bahwa mereka sama sekali bukan tandingannya. Namun, mereka hanya bisa gigit peluru dan menebasnya. Yang menyambut mereka secara alami adalah aura pedang Linlong yang kuat. Bang, bang. Di tengah suara yang teredam, keduanya sekali lagi dikirim terbang oleh Linlong. Setelah menderita luka parah, kali ini mereka bahkan tidak bisa bangun. Linlong, sebaliknya, melangkah ke arah mereka. Ketika dia tiba di depan orang yang paling dekat dengannya, dia dengan santai menebaskan pedang panjangnya ke tenggorokan orang tersebut, membunuhnya seketika. Ah! Seluruh tubuh orang lain bergetar ketika mendengar ini. Jangan, jangan bunuh aku, dia memohon sambil melihat Linlong berjalan mendekat. Linlong tidak akan membunuhnya, karena jika dia melakukannya, dia tidak akan bisa melaksanakan rencananya sama sekali. Aku bisa mengampuni nyawamu jika kamu mau, selama kamu melakukan sesuatu untukku, kata Linlong dengan tenang. Tuan Mudalin, jangan khawatir, saya pasti melakukan sesuatu untuk Anda, kata orang itu dengan suara gemetar. Baiklah kalau begitu, aku akan membiarkanmu pergi dan memberitahu Patriar keluarga Meng bahwa Meng Handan yang lainnya telah mengepungku, Linlong, dan aku sudah terluka. Namun, karena medannya terlalu luas, aku memerlukan dukungan dari Meng keluarga, kata Linlong. Tuan Mudalin, jangan khawatir, saya pasti akan melakukan apa yang Anda katakan, kata orang itu. Hem, siapa namamu? Linlong bertanya. Namaku Liang Feiyu, kata orang itu. Hem, Linlong menganggup dan berkata, buka mulutmu. Liang Feiyu dengan patuh membuka mulutnya. Linlong menjentikan jarinya dan sebuah pil terbang ke mulut dan perutnya. Apa ini, Liang Feiyu, yang merasa ada sesuatu yang salah, mau tidak mau bertanya. Ini adalah pil serangan jantung 10 hari yang saya sempurnakan sendiri. Jika Anda tidak meminum penawarnya dalam waktu setengah bulan, Anda akan mati karena racunnya. Jika Anda tidak percaya, Anda dapat mencoba mengedarkan Ki dan lihat apakah ada kecelakaan ketika Ki di tubuhmu melewati titik aku puntur Yongkuan di dasar kakimu, kata Linlong dengan tenang. Alasan mengapa Linlong mengeluarkan pil serangan jantung 10 hari adalah secara alami untuk membuat Liang Feiyu tidak berani berpikir dua kali. Setelah Liang Feiyu mencobanya, ekspresinya berubah drastis karena dia benar-benar merasa ada yang tidak beres. Tuan Mudalin, jangan khawatir, saya pasti tidak akan mengkhianati Anda, Liang Feiyu buru-buru berjanji. Baiklah kalau begitu, setelah istirahat sebentar, kamu bisa kembali dan melaporkan bahwa aku saat ini dikepung di lembah depan, kata Linlong sambil menunjuk ke lembah di depan. Meskipun tempat ini dekat dengan kota Fuan, tidak banyak orang di dekatnya, jadi Linlong memilih tempat ini. Liang Feiyu dengan patuh duduk bermeditasi untuk mengobati lukanya. Ketika lukanya sedikit membaik, Linlong menyuruhnya kembali ke kota Fuan. Segera, Liang Feiyu kembali ke klan Meng di kota Fu, andan bertemu dengan kepala klan-klan Meng. Liang Feiyu, kenapa kamu kembali sendirian dan terluka? Melihat Liang Feiyu, kepala klan-klan Meng bertanya dengan curiga. Tetua Menghan dan Tuan Muda telah mengepung Linlong di lembah timur. Lembah itu terlalu luas dan mereka tidak memiliki cukup tenaga. Oleh karena itu, mereka berharap kepala klan dapat membawa orang-orang klan Meng untuk mendukung mereka. Mereka mengatakan bahwa Linlong sudah terluka. Adapun Guo Wangtau, dia sudah ada di sana bersama Tuan Muda dan yang lainnya untuk mengepung Linlong, kata Liang Feiyu. Guo Wangtau adalah orang lain yang baru saja berkencan dengannya. Begitukah? Bagus sekali. Bagaimana mungkin kepala klan Meng berharap Liang Feiyu berbohong? Dia kemudian bertanya dengan ragu, Lalu, dari mana asal lukamu? Mungkinkah kamu disakiti oleh Linlong? Petik 2. Saya bertemu musuh dalam perjalanan pulang. Musuh itu tidak lemah. Untungnya, saya berhasil melukainya setelah pertarungan sengit. Sayangnya dia berhasil melarikan diri, kata Liang Feiyu. Musuhmu, jangan khawatir. Setelah masalah ini selesai, aku akan membantumu menghadapinya, kata kepala klan Meng Klan. Terima kasih, ketua klan. Liang Feiyu berpura-pura bersyukur. Mengetahui bahwa masalah ini mendesak, kepala klan Meng segera mengumpulkan anak buah klan Meng. Karena lembahnya tidak terlalu besar dan Linlong sudah terluka, pasukan klan Meng sudah cukup untuk menghadapinya. Oleh karena itu, dia tidak berpikir untuk meminta bantuan. Setelah mengumpulkan semua orang, mereka segera bergegas menuju lembah di sebelah timur. Segera, lebih dari 30 orang tiba di luar lembah. N, di mana Zier dan yang lainnya. Melihat lembah yang tenang, kepala klan Meng bertanya dengan ragu. Mereka saat ini sedang mencari Linlong. Kepala klan, kamu hanya perlu membiarkan semua orang masuk untuk mencari. Kata Liang Feiyu. Kepala klan Meng tidak bertanya lagi. Sebaliknya, dia langsung berkata kepada 30 orang yang mengikutinya, semuanya, masuk ke lembah dan cari Linlong. Meski Linlong sudah terluka, kalian harus tetap berhati-hati. Begitu kalian menemukannya, segera bunyikan alarm. Ya, sekelompok orang menjawab serempak. Setelah itu, mereka berpencar dan memasuki lembah. Mereka tidak tahu bahwa Linlong bersembunyi dibalik batu besar tidak jauh dari situ. Meskipun kepala klan Meng membawa banyak orang bersamanya, Linlong tidak khawatir. Seperti yang dia ketahui, klan Meng tidak memiliki banyak ahli yang tersisa. Yang terkuat adalah kepala klan Meng Klan. Selain dia, hanya ada dua bismen yang kekuatannya berada di atas tingkat menengah kelas 2. Tentu saja, jika orang-orang ini mengerumuninya, akan merepotkan dia untuk menghadapinya. Namun, dia tidak akan memberi mereka kesempatan untuk mengerumuninya. Setelah menunggu orang-orang ini memasuki lembah, Linlong menelan pil energi kelas 5. Bagaimanapun, akan ada pertarungan sengit nanti. Akan lebih aman jika meminum pil energi. Setelah menelan pil energi, dia berjalan menuju bismen terdekat yang kekuatannya berada di atas tahap menengah dari kelas 2. Bismen ini sudah tua. Dia sepertinya adalah seorang tetua di klan Meng. Ada dua orang lain selain lelaki tua ini. Namun, kekuatan mereka bahkan belum mencapai kelas 2. Linlong sama sekali tidak mempedulikan mereka. Setelah mendekati ketiga orang ini, Linlong, yang berada dalam kegelapan, tiba-tiba menyerang salah satu dari mereka dengan pedangnya. Orang ini adalah salah satu orang yang lebih lemah. Dengan kekuatannya, dia bahkan tidak punya waktu untuk berbalik sebelum dia dikirim terbang oleh pedang Linlong. Setelah itu, dia langsung meninggal. Siapa? Dengan teriakan ketakutan, lelaki tua itu dan orang lain dengan cepat berbalik. 1713. Siapa kamu? Tanya lelaki tua itu sambil mengerutkan kening. Dia tahu bahwa Linlong hanyalah seorang Bismaster kelas 1, jadi dia tidak berpikir bahwa Linlong sebelum dia adalah orang yang mereka kejar. Berdasarkan kekuatan yang ditunjukkan Linlong barusan, dia bukan hanya seorang Bismaster kelas 1. Akulah Linlong yang ingin kamu bunuh, kata Linlong sambil tersenyum tipis. Mustahil. Lelaki tua itu mau tidak mau berkata. Linlong tidak menyanyiakan kata-kata lagi dengannya dan menusuk dengan pedangnya. Keributan tadi jelas menarik perhatian orang-orang di sekitar mereka. Jika dia tidak segera menyingkirkan lelaki tua ini, ada kemungkinan dia akan dikepung dan diserang oleh orang lain. Dia tidak hanya menggunakan teknik pedang ular roh, tetapi dia juga mengaktifkan kemampuan bawaan kucing serigala surgawi. Jadi, saat aura pedang diaktifkan, ekspresi lelaki tua itu segera berubah. Dia, yang tidak punya tempat untuk mundur, hanya bisa menghadapinya dengan pedangnya. Bang! Aura pedang menghantamnya, dan Linlong langsung mengirimnya terbang. Tidak mungkin, bahkan Penatua Meng pun tidak sebanding dengan pedangnya. Orang di sampingnya tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Dia berpikir bahwa Penatua Meng setidaknya akan ditekan oleh lawannya, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia bahkan tidak dapat menahan satu pedang pun. Mengetahui bahwa dia bukan tandingan Linlong, dia berbalik dan melarikan diri. Namun, bagaimana Linlong memberinya kesempatan untuk melarikan diri? Dia baru mengambil beberapa langkah ketika aura pedang Linlong menembus tubuhnya. Ah, jeritan yang mengental terdengar, dan orang ini langsung mati. Linlong kembali untuk membunuh Elder Meng yang terluka parah. Saat Penatua Meng bangkit, pedang panjang Linlong menebas tenggorokannya. Setelah membunuhnya, sudah ada orang yang mengelilinginya. Ketika mereka datang, Linlong tidak terlihat. Pada saat ini, Linlong sedang menuju ke arah orang lain yang kekuatannya berada di atas tahap pertengahan kelas 2. Dia sudah melihat ke arah mana orang itu pergi. Jelas sekali bahwa pihak lain sedang bergegas ke arah suara tersebut, jadi Linlong menabrak pihak lain dalam perjalanannya. Orang ini kira-kira seusia dengan orang sebelumnya, dan dia juga sudah tua. Orang tua itu bahkan mengira dia berasal dari keluarga Meng, jadi dia langsung berteriak saat melihatnya. Kenapa kamu tidak pergi ke sana? Linlong tersenyum. Maaf, akulah Linlong yang kamu cari. Kamu Linlong. Pria itu tidak bisa tidak terkejut. Pada saat itu, pria itu juga menyadari bahwa dia belum pernah melihat Linlong sebelumnya. Linlong tidak mengatakan apapun lagi. Sebaliknya, dia menusuk ke depan dengan pedangnya. Seperti sebelumnya, dia melepaskan teknik pedang ular roh dan kemampuan bawaan kucing serigala surgawi. Ini benar-benar kamu. Pihak lain dapat mengetahui secara sekilas bahwa Linlong telah mengaktifkan bakat asal kucing sirius. Yang membuat ekspresinya berubah jelek adalah kekuatan Linlong bukanlah biswarior level 1 yang dia sebutkan sebelumnya, melainkan biswarior level 2. Terlebih lagi, jelas bahwa kekuatan Linlong berada di puncak level 2. Dengan tergesa-gesa, dia buru-buru menebas dengan pedangnya. Bang! Ketika pedangki mendarat, lelaki tua itu segera mundur. Dia jelas lebih kuat dari orang sebelumnya. Namun, dia masih mengeluarkan setegup darah. Jelas sekali bahwa lukanya tidak ringan. Nak, jangan mengira aku tidak memiliki kemampuan bawaan seperti binatang buas. Setelah mengaum, bayangan hitam binatang buas muncul di belakangnya. Bayangan hitam ini seperti seekor monyet yang memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Dengan mengerutkan kening, Linlong mengayunkan pedangnya sekali lagi. Pihak lain juga mengayunkan pedangnya. Setelah pedangki menyerang, itu seperti seekor monyet yang menerkam Linlong. Pedangki mendarat lagi, dan kali ini, pihak lain masih terpaksa mundur. Situasi ini membuat ekspresi pihak lain menjadi sangat jelek. Dia tahu bahwa Linlong tidak menggunakan kekuatan penuhnya pada serangan pertama. Nak, kamu benar-benar kuat. Namun, ketika kepala keluarga dan yang lainnya tiba, kamu hanya bisa dibunuh oleh kami. Dia berkata dengan dingin. Saat dia berbicara, bayangan hitam monyet muncul lagi di belakangnya. Saya harap itu sesuai keinginan Anda. Linlong tersenyum tipis. Sebelum dia selesai berbicara, dia menyerang lagi dengan pedang di tangannya. Bang, bang, bang. Kali ini, dia menyerang dengan pedangnya tiga kali berturut-turut. Setelah tiga serangan tersebut, dada lelaki tua itu langsung tertusuk oleh pedang Linlong. Pena tua tang. Pada saat ini, seruan terkejut datang dari belakang Linlong. Tanpa berbalik, Linlong tahu bahwa kepala keluarga-keluarga Meng telah tiba. Kepala keluarga-keluarga Meng adalah yang terkuat, jadi dia bergegas lebih dulu. Pada saat ini, anggota keluarga Meng lainnya juga bergegas mendekat. Namun, dia telah membunuh dua tetua keluarga Meng. Sekarang, hanya kepala keluarga dari keluarga Meng yang setidaknya merupakan Beastmaster kelas dua. Linlong tidak khawatir sama sekali. Melihat wajah muda Linlong, kepala keluarga dari keluarga Meng bertanya dengan suara yang dalam, Kamu Linlong. Meskipun dia belum pernah melihat Linlong sebelumnya, intuisinya mengatakan kepadanya bahwa pemuda dihadapannya adalah Linlong. Benar, saya Linlong, kata Linlong dengan tenang. Kamu sudah mempersiapkan ini sejak lama. Kepala keluarga-keluarga Meng mengerutkan kening. Linlong tampaknya tidak terluka, dan kekuatannya setidaknya merupakan Beastmaster kelas dua. Oleh karena itu, bagaimana dia masih bisa mempercayai apa yang dikatakan Liang Feiyu kepadanya? Itu benar, Liang Feiyu sudah menyampaikan kepadaku. Akulah yang menyuruhnya untuk menyampaikan pesan itu kepadamu, kata Linlong. Itu artinya Meng Han dan yang lainnya sudah jatuh ke tanganmu. Atau apakah Anda melarikan diri dari mereka dan kemudian datang ke keluarga Meng kami? Kepala keluarga-keluarga Meng bertanya. Dia tentu berharap itu adalah kemungkinan kedua. Mendengar ini, Linlong mengeluarkan tanda pinggang dan melemparkannya. Setelah menerimanya dan melihatnya, ekspresi kepala keluarga-keluarga Meng segera berubah. Ini karena tanda pinggang ini milik Mengzi. Karena token pinggang Mengzi sudah ada di tangan pihak lain, kemungkinan besar dia sudah mati. Nak, aku akan mencabik-cabikmu. Kepala keluarga-keluarga Meng meraung marah dan langsung menyerang Linlong dengan pedangnya. Adapun Linlong, dia juga membalas dengan pedangnya. Dia menggunakan teknik pedang ular roh. Oleh karena itu, setelah dua langkah, kepala keluarga-keluarga Meng tidak dapat memperoleh keuntungan sama sekali. Setelah memaksa Linlong kembali dengan raungan, kepala keluarga-keluarga Meng buru-buru mengaktifkan bakat sumber asalnya. Segera, bayangan hitam muncul di belakangnya. Bayangan hitam ini tampak mirip dengan bayangan Elder Tang. Itu juga seekor monyet. Namun, auranya tampaknya lebih kuat daripada aura Elder Tang. Namun, sekuat apapun itu, itu tidak bisa dibandingkan dengan Meng Han. Linlong tentu saja tidak berani gegabuh. Dia juga mengaktifkan bakat sumber asal kucing Sirius miliknya. Saat ini, anggota keluarga Meng lainnya juga mengepung mereka. Pemuda ini benar-benar bisa mengaktifkan bakat sumber asal binatang buas di usia yang begitu muda. Ini adalah bakat sumber asal kucing Sirius. Mungkinkah dia Linlong itu? Melihat bayangan hitam kucing Sirius di belakang Linlong, mereka semua kaget. Karena keduanya telah mengaktifkan bakat sumber asal, mereka tidak berani maju ke depan. Mereka semua mengepung mereka dan bersiap untuk bergegas maju menghadapi Linlong pada waktu yang tepat. Nak, mati. Dengan raungan lain, kepala keluarga-keluarga Meng sekali lagi menyerang Linlong dengan pedangnya. Kali ini, aura pedang yang dia serang seperti monyet yang memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Di pihak Linlong, dia juga menyerang dengan pedangnya. Saat ini, aura pedangnya tidak berbeda dengan kucing Sirius. Bang! Ketika aura pedang menyerang, kepala keluarga-keluarga Meng mau tidak mau mundur. Ketika dia mendapatkan kembali pijakannya, dia tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah. Bakat sumber asal kucing Sirius Linlong awalnya lebih kuat dari lawannya. Selain itu, tingkat kultivasinya saat ini juga lebih tinggi dari lawannya. Oleh karena itu, bagaimana kepala keluarga bisa menjadi tandingan Linlong? Tidak mungkin. Bahkan kepala keluarga bukan tandingan pemuda ini. Untuk sesaat, semua orang di keluarga Meng sangat terkejut. Selama periode waktu ini, mereka secara alami melihat penatuatang yang telah menghembuskan nafas terakhirnya. Saat kepala keluarga-keluarga Meng menenangkan diri, Linlong menebaskan pedangnya lagi. Dalam kepanikan, kepala keluarga-keluarga Meng buru-buru membela diri dengan pedangnya. Setelah aura pedang menghantamnya, dia sekali lagi terlempar. Lindungi kepala keluarga. Melihat situasi ini, seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Pada saat yang sama, dia bergegas menuju Linlong. Banyak orang dari keluarga Meng juga bergegas menuju Linlong. Linlong awalnya ingin bergegas maju untuk berurusan dengan kepala keluarga-keluarga Meng, tetapi karena orang-orang ini bergegas maju, dia hanya bisa menangani mereka terlebih dahulu. Kepala keluarga, cepat pergi. Seseorang di pihak kepala keluarga-keluarga Meng membantunya berdiri. Kepala keluarga-keluarga Meng tahu bahwa jika dia terus bertarung, dia hanya akan mati di tangan Linlong. Karena itu, dia buru-buru berbalik dan lari. Sementara bawahannya menghalangi pihak lain, dia harus segera lari kembali ke kota Fuan. Pikiran ini terlintas di benak kepala keluarga-keluarga Meng. Meskipun tidak ada lagi ahli dari keluarga Meng di kota Fuan, selama dia melarikan diri kembali, penguasa kota dan keluarga lainnya pasti akan membantunya. Oleh karena itu, dia yakin akan mampu bertahan hidup di kota Fuan. Premisnya adalah Linlong tidak bisa menyusulnya sebelum dia kembali ke kota Fuan. Oleh karena itu, setelah meminum obat penyembuh, Zhang Tai berlari menuju kota Fuan secepat yang dia bisa. Segera, dia lari keluar lembah. Ketika dia menoleh ke belakang dan melihat tidak ada orang yang mengejarnya, dia tidak bisa menahan nafas lega. Setelah istirahat sejenak, dia menggunakan teknik gerakannya untuk berlari ke arah kota Fuan. Namun, kali ini, setelah berlari beberapa langkah, dia mendengar suara di belakangnya. Ketika dia melihat ke belakang, wajahnya langsung berubah. Karena orang yang mengejarnya bukanlah Linlong, siapa lagi yang bisa melakukannya. Pada saat ini, masih ada jarak yang jauh antara kota Fuan dan kepala keluarga-keluarga Meng, yang tahu bahwa dia tidak bisa berlari lebih cepat dari Linlong. Linlong, berhenti begitu saja. Bocah, aku benar-benar meremehkanmu. Dia berkata dengan enggan. Linlong tidak mau repot-repot berbicara omong kosong dengannya. Dia langsung menebas dengan pedangnya lagi. Pedang Ki menghantam kepala keluarga-keluarga Meng dan mengirimnya terbang lagi. Kali ini, dia jelas-jelas terluka hingga dia bahkan tidak bisa bangun. Katakan padaku kekuatan keluarga Penatua Zurui. Linlong berjalan ke sisi kepala keluarga-keluarga Meng dan berkata. Dia tahu bahwa keluarganya pasti akan segera menemukan masalah dengannya, jadi dia secara alami harus memahami kekuatan pihak lain. Itu keluarga Su, keluarga perdana Zier. Itu bukan sesuatu yang bisa kamu tangani. Kata kepala keluarga-keluarga Meng dengan ekspresi seram. Melihat bahwa dia tidak jujur, Linlong langsung memberi batasan pada tubuhnya. Setelah pembatasan diaktifkan, kepala keluarga-keluarga Meng segera berguling-guling di tanah dan meratap. Melihat bahwa dia tidak dapat bertahan lebih lama lagi, Linlong menghapus batasan tersebut. Sekarang, beritahu aku kekuatan keluarga Su. Linlong berbicara lagi. Kamu, teknik macam apa ini? Kepala keluarga-keluarga Meng tidak menjawab pertanyaan Linlong. Sebaliknya, dia bertanya dengan heran. Dia belum pernah melihat pembatasan seperti ini sebelumnya, jadi dia tentu saja terkejut. Kamu tidak perlu tahu itu. Jawab saja aku dengan jujur, atau aku tidak keberatan membiarkanmu mencoba lagi, kata Linlong acuh tak acuh. Mendengar kata-kata Linlong, kepala keluarga-keluarga Meng gemetar. Dia tidak ingin mengalami rasa sakit seperti itu lagi. Karena itu, dia dengan patuh memberitahu Linlong tentang kekuatan keluarga Su. Setelah mendengarkan kata-kata pihak lain, Linlong tidak bisa menahan cemberut. Ini karena keluarga Su beberapa kali lebih kuat dari keluarga Meng. Keluarga Meng tidak memiliki satu pun penjinak binatang kelas 3, tetapi keluarga Su memiliki beberapa. Jika dia menyerang keluarga Su sekarang, satu-satunya akibat adalah dia akan dibunuh oleh keluarga Su. Adapun kedatangan Zurui ke keluarga Meng, itu karena keluarga Su memiliki konflik dengan keluarga besar lainnya di kota Yingtian. Keluarga Su ingin mengirim seseorang dari keluarga Meng untuk mendukung mereka. Linlong hanya berharap konflik mereka akan berlangsung lebih lama atau menjadi lebih intens. Dengan begitu, mereka tidak akan memperhatikan sisi ini. Setelah berpikir seperti ini, Linlong membuka mulutnya dan berkata, baiklah, kamu bisa pergi dengan tenang. Begitu suaranya turun, dia langsung menyerang kepala keluarga-keluarga Meng dengan pedang. Setelah membunuh pihak lain dan mengambil cincin spasial dan pedang panjangnya, Linlong kembali ke lembah sebelumnya. Dia sudah melumpuhkan semua anggota keluarga Meng di sini, tapi dia tidak membunuh mereka semua karena dia tidak ingin keluarga Meng Binasa begitu saja. Ini karena jika keluarga Meng Binasa seperti itu, akan segera menarik perhatian kekuatan lain di kota Fuan, dan tidak baik jika keluarga Su mendapat kabar tersebut. Apa yang ingin dilakukan Linlong adalah meninggalkan beberapa boneka dan membiarkan mereka mengatur sisa anggota keluarga Meng, menciptakan ilusi bahwa keluarga Meng masih ada. Jika orang lain bertanya, dia akan membiarkan anggota keluarga Meng yang tersisa menjawab bahwa kepala keluarga-keluarga Meng telah pergi untuk menangani beberapa masalah. Tuan Mudalin, melihat dia kembali, Liang Feiyu dengan hormat berjalan ke sisinya. Selama pertempuran sengit tadi, Liang Feiyu bersembunyi di samping, jadi tidak ada satu luka pun di tubuhnya. Bangunkan orang-orang ini, Linlong memandang Liang Feiyu dan berkata, Meski tidak tahu apa yang ingin dilakukan Linlong, Liang Feiyu segera membangunkan orang-orang yang telah disingkirkan oleh Linlong. Tentu saja, beberapa dari mereka tidak pingsan pada awalnya, tetapi karena luka-luka mereka dan Liang Feiyu mengawasi dari samping, mereka tidak dapat pergi sama sekali. Meski jumlahnya banyak, di bawah kekuatan absolut Linlong, mereka tidak bisa melawan sama sekali, sehingga mereka dengan mudah disingkirkan oleh Linlong sekarang. Aku telah membunuh leluhurmu. Melihat orang-orang ini, Linlong mengeluarkan pedang dari kepala keluarga-keluarga Meng. Gagang pedang itu diukir dengan kata, Meng, simbol keluarga Meng. Sekilas, orang-orang ini tahu bahwa kepala keluarga-keluarga Meng telah dibunuh oleh Linlong, jika tidak, Linlong tidak akan bisa mendapatkan pedang ini. Selama kamu patuh mendengarkan saya, saya jamin kamu akan baik-baik saja. Tidak hanya kamu akan baik-baik saja, tetapi kamu juga akan menerima gaji yang lebih tinggi dari sebelumnya. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Melihat orang-orang ini, Linlong berkata dengan dingin. Bagaimana orang-orang ini berani berbicara? Pada dasarnya, mereka semua memandang Linlong dengan ngeri. Siapakah di antara kamu yang merupakan Hallmaster? Majulah, Linlong lalu berkata. Setelah beberapa lama, empat orang menonjol. Linlong mengeluarkan empat pil serangan jantung sepuluh hari dan berkata kepada Liang Feiyu, ambil alih dan biarkan mereka meminumnya. Apa ini? Melihat pil serangan jantung sepuluh hari di tangan Linlong, keempat orang itu terkejut. Pil ini disebut pil serangan jantung sepuluh hari. Jika kamu tidak meminum penawarnya dalam waktu setengah bulan, kamu pasti akan mati. Tentu saja, jika kamu dengan patuh mendengarkanku, maka kamu akan baik-baik saja. Linlong berkata dengan acuh tak acuh. Mendengar kata-kata Linlong, ekspresi keempat orang itu semakin berubah. Namun, dalam menghadapi kekuatan absolut, mereka hanya bisa dengan patuh meminum pil serangan jantung sepuluh hari. Saya ingin Anda terus tinggal di keluarga Meng dan terus menjadi anggota keluarga Meng. Jika ada yang bertanya tentang kepala keluarga Meng, katakan padanya bahwa kepala keluarga Meng telah pergi untuk jangka waktu tertentu. Apakah Anda mengerti? Kata Linlong. Ya, keempat hallmaster berkata dengan lantang. Mereka adalah ikan di talenan Linlong, bagaimana mereka berani mengatakan apapun. Setelah berpikir sejenak, Linlong menambahkan, setelah Anda kembali, Anda dapat membagi sebagian aset keluarga Meng. Terima kasih banyak, Tuan Muda. Mendengar perkataan Linlong, orang-orang yang hadir langsung bersuka cita. Terbukti, uang bisa membuat iblis menjadi batu kilangan. Linlong sangat puas dengan situasi ini, karena dengan cara ini, orang-orang ini akan lebih patuh padanya. Namun, ini tidak terlalu aman. Oleh karena itu, dia memperingatkan keempat kepala balai dan Liang Fei Yu, menyuruh mereka untuk selalu waspada dan segera membunuh siapapun yang salah. Hanya setelah memberikan instruksi ini barulah dia mengizinkan mereka kembali ke keluarga Meng. 1714. Keempat Master Aula memang sangat perhatian. Setelah kembali, mereka dengan cermat memantau setiap gerakan di sekitar. Namun, Linlong masih khawatir, jadi dia tinggal di kediaman Meng selama dua hari berikutnya. Benar saja, pada malam kedua, seseorang menyelinap keluar dari kediaman Meng. Orang ini tidak lemah, dan kekuatannya tidak jauh lebih lemah dari empat Master Aula. Oleh karena itu, keempat ketua Aula tidak menyadari dia menyelinap keluar dari kediaman Meng. Namun, dia masih ditemukan oleh Linlong yang kuat. Sebelum orang itu bisa memanjat tembok kediaman Meng, Linlong sudah berada di depannya. Ketika dia melihat Linlong, orang itu tidak bisa tidak merasa khawatir. Dia segera menghunus pedangnya dan bersiap melawan Linlong. Namun, bagaimana dia bisa menjadi tandingan Linlong? Sebelum dia benar-benar bisa menghunus pedangnya, dia sudah terjatuh ke tanah oleh tinju Linlong. Pada saat ini, empat Master Aula yang mendengar keributan itu bergegas mendekat. Ketika mereka melihat orang ini muncul, bagaimana mungkin mereka tidak tahu bahwa dia ingin melarikan diri dari kediaman Meng untuk melapor. Mengetahui bahwa mereka telah gagal dalam tugas mereka, keempat kepala Aula tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Tuan Mudalin, ini salah kami. Kami tidak menemukannya. Pada saat yang sama, mereka memandang Linlong dengan ketakutan. Mereka takut Linlong akan menghukum mereka. Fisik orang ini tidak buruk, dan kekuatannya mirip dengan Anda. Oleh karena itu, dapat dimengerti jika Anda tidak menemukannya. Namun, apapun yang terjadi, itu salah Anda. Oleh karena itu, saya tidak akan membiarkan hal ini terjadi lagi. Tanda seru petik 2, Linlong berkata dengan dingin. Tuan Mudalin, kami mengerti. Keempat Master Aula buru-buru berkata. Kemudian, salah satu dari mereka dengan keras menendang orang itu ke tanah dan berkata, Lansong, kamu benar-benar berani. Kamu sebenarnya ingin menyelinap keluar untuk melapor. Jelas sekali, pria parubaya di tanah bernama Lansong. Lansong agak pantang menyerah. Bahkan dalam keadaan seperti itu, dia masih mencibir. Aku, Lansong, adalah anggota keluarga Meng dalam kehidupan dan hantu keluarga Meng dalam kematian. Mengapa aku harus membelot ke musuh seperti kalian para pengecut? Kamu mendekati kematian. Mendengar kata-kata Lansong, orang sebelumnya menendang dengan keras lagi. Bukan hanya dia, tiga Master Aula lainnya juga datang untuk menendang Lansong. Setelah beberapa tendangan, wajah Lansong sudah bengkak. Cukup, melihat itu sudah cukup, kata Linlong. Ya, keempat Master Aula buru-buru berhenti dan menjawab dengan hormat. Lansong, selain kamu, apakah ada orang lain yang ingin melaporkan ini? Linlong bertanya pada Lansong. Tidak, ini hanya aku. Lansong duduk dan berkata dengan kepala terangkat tinggi. Begitukah, tidak peduli bagaimana aku melihatnya, kamu tidak tampak seperti manusia, kata Linlong sambil tersenyum tipis. Berdasarkan pengalamannya, dia dapat dengan jelas melihat bahwa Lansong baru saja ragu-ragu. Hanya aku, tambah Lansong. Jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, apakah kamu yakin kami akan menghajarmu sampai mati? Seorang ketua Aula berkata dengan suara yang jelas. Salah satu kepala balai memandang Linlong dan berkata, Tuan Mudalin, haruskah kita memukulinya lagi dan membuat dia mengatakan yang sebenarnya? Tidak perlu. Dari kelihatannya, tidak ada gunanya tidak peduli seberapa keras kamu memukulnya, kata Linlong. Lalu apa yang harus kita lakukan? Mendengar kata-kata Linlong, wajah keempat ketua Aula dipenuhi keraguan. Linlong tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia menghampiri pria itu. Jangan mengira aku akan menyerah pada pil serangan jantung 10 hari milikmu. Lansong berkata dengan kejam saat dia melihat Linlong datang. Dia mengira Linlong akan memberinya pil serangan jantung 10 hari seperti yang dia lakukan pada empat master Aula. Kamu salah. Aku tidak ingin menyanyiakan pil serangan jantung 10 hari untukmu. Linlong tersenyum acuh tak acuh. Begitu dia selesai berbicara, jarinya tiba-tiba menepuk punggung Lansong beberapa kali. Setelah itu, wajah Lansong langsung dipenuhi rasa sakit. Kemudian, dia berguling-guling di tanah kesakitan. Tentu saja, Linlong telah menetapkan batasan. Teknik apa yang digunakan Tuan Mudalin? Mengapa ini begitu kuat? Empat master Aula, yang tidak tahu bahwa itu adalah batasan, mau tidak mau terkejut. Tuan Mudalin memang kuat. Setelah terkejut, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dalam hati. Saat itu juga, mereka merasa mengandalkan Linlong adalah keputusan yang tepat. Ketika Lansong tidak bisa bertahan lebih lama lagi, Linlong menghapus batasannya. Apakah kamu akan mengatakan yang sebenarnya? Linlong bertanya dengan tenang sambil menatap Lansong, yang terengah-engah. Jika Anda tidak mengatakan yang sebenarnya, apakah Anda yakin Tuan Mudalin akan menggunakan teknik ini lagi? Salah satu ketua Aula mengancam. Mendengar ini, tubuh Lansong jelas gemetar. Jelas sekali bahwa dia sangat takut dengan pembatasan yang dibuat Linlong. Menurutku ada orang lain selain aku, dia buru-buru berkata. Oh, siapa orang itu? Linlong mengerutkan kening. Orang itu adalah Lingfeng, kata Lansong. Apakah dia dari keluarga Meng? Linlong bertanya. Ya, dia berasal dari keluarga Meng, dan dia saat ini berada di halaman keluarga Meng, jawab Lansong. Keluarga Meng kami memang memiliki orang seperti itu, tambah ketua Aula lainnya. Bawa dia ke sini segera. Linlong segera memesan. Salah satu master Aula segera pergi untuk mencari Lingfeng. Apakah ada orang lain selain Lingfeng? Linlong bertanya lagi. Tidak, Lansong menggelengkan kepalanya. Kami berencana membiarkan saya menguji airnya terlebih dahulu. Jika sesuatu terjadi pada saya, kami akan membiarkan Lingfeng memikirkan solusinya. Dia awalnya berencana untuk tidak berbicara bahkan jika dia harus mati dan tidak menyerah pada Lingfeng. Dia tidak menyangka bahwa dia tidak akan mampu menahan batasan Linlong sama sekali. Lingfeng, aku minta maaf. Bukannya aku takut mati, tapi musuhnya terlalu kuat, pikirnya muram dalam hati. Segera, Lingfeng dibawa ke depan Linlong. Lingfeng kira-kira seusia dengan Lansong. Melihat mereka berdua, Linlong bertanya, apakah kamu benar-benar akan melapor ke keluarga Su? Ya, Lansong mengangguk. Mengapa Lansong ini begitu patuh? Melihat Lansong benar-benar menyerap padanya, Lingfeng tentu saja sangat terkejut. Namun, karena keadaan sudah seperti ini, apa lagi yang bisa dia lakukan? Pada saat ini, salah satu ketua Aula bertanya, Tuan Muda, apa yang harus kita lakukan? Bunuh mereka. Ya, bunuh mereka, dan lakukan itu di depan semua anggota keluarga Meng. Linlong berkata dengan dingin. Bukan karena dia kejam, tapi dia ingin membunuh ayam itu untuk memperingatkan monyet itu, agar orang lain tahu konsekuensi jika melawannya. Segera, empat kepala Aula membawa anggota keluarga Meng kemari. Melihat semua anggota keluarga Meng, salah satu ketua Aula berkata dengan dingin, keduanya sebenarnya ingin melapor ke keluarga Zhu. Untungnya, Tuan Muda menemukan mereka. Kalau tidak, mereka benar-benar akan melarikan diri. Karena mereka menentang Tuan Muda perintahnya, mereka akan segera dieksekusi. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, ketua Aula lainnya membunuh Lan Song dan Lingfeng. Melihat pemandangan ini, anggota keluarga Meng sangat ketakutan. Beberapa dari mereka awalnya memiliki pemikiran yang sama, tetapi setelah melihat Lan Song dan Lingfeng ditangkap, mereka tidak berani memiliki pemikiran seperti itu lagi. Melihat orang-orang ini memang takut, Linlong menganggu puas. Namun, dia tidak langsung pergi. Sebaliknya, dia terus tinggal di keluarga Meng. Alasannya adalah karena dia ingin menggunakan waktu ini untuk menyerap pil peningkat asal yang dia ambil dari Patriar keluarga Meng dan yang lainnya. Sayangnya, meski ada banyak orang, dia tidak berhasil mendapatkan banyak pil peningkat asal. Setelah menghabiskan satu hari lagi, Linlong menyerap semua pil peningkat asal, dan kekuatannya menembus prajurit binatang tiga lapis kelas dua. Kemudian, dia meninggalkan kota Fuan dan kembali ke Sekte Dan Yang. Tidak lama kemudian, dia sampai di kaki puncak Dan Yang. Yang mengejutkannya, dia melihat beberapa murid Sekte Dan Yang yang terluka, dan mereka semua adalah murid senior. Kemudian, dua tetua bergegas keluar dari Sekte tersebut. Setelah menanyakan beberapa pertanyaan kepada para murid, mereka segera meninggalkan Sekte Dan Yang dan menuju ke barat. Apa yang telah terjadi? Linlong bingung. Karena jaraknya cukup jauh, dia tidak mendengar apa yang dikatakan kedua tetua itu kepada para murid. Segera, dia berjalan mendekat dan bertanya, Saudara senior, bolehkah saya tahu apa yang terjadi? Beberapa dari kami menemukan dunia rahasia di Gunung Sianghan. Kami mengira hanya ada sedikit dari kami, namun ternyata kami menemukan beberapa murid dari Sekte Phoenix Merah dan Sekte Ulat Sutra Surgawi di dalamnya. Setelah kami melihat mereka, kami melihat seekor monyet memegang buah darah hitam, jadi kami mengepum monyet itu. Monyet itu jelas bukan tandingan banyak dari kita, tapi murid dari Sekte Phoenix Merah dan Sekte Ulat Sutra Surgawi tidak ingin kita mendapatkan buah darah hitam, jadi mereka menyergap kita dari belakang. Untuk sesaat, kami bertarung dengan mereka. Untungnya, Sekte Phoenix Merah dan Sekte Ulat Sutra Surgawi tidak berada di pihak yang sama. Mereka menginginkan buah darah hitam juga, jadi mereka bertarung satu sama lain. Kalau tidak, kami tidak akan melakukannya. Bisa keluar hidup-hidup jika mereka bergabung. Karena pertarungan tiga arah, monyet tersebut berhasil melarikan diri dengan membawa buah darah hitam. Kami ingin melanjutkan pengejaran, namun tanpa diduga, sebuah gaya elastis muncul di dimensi saku dan mengeluarkan kami keluar dari dimensi saku. Saat kami sampai di luar, kami terus bertarung dengan kedua Sekte tersebut karena apa yang terjadi sebelumnya. Pada akhirnya, para tetua Sekte tersebut diperingatkan. Sekarang, para ahli dari Sekte dan yang kami akan menangani kedua Sekte tersebut. Para murid memberi tahu Linlong secara detail karena Linlong memiliki reputasi di Sekte dan yang baru-baru ini. Aku mengerti. Terima kasih, kakak-kakak senior. Linlong mengangguk. Setelah mengatakan itu, dia berjalan ke arah kedua tetua tadi. Adik laki-laki, orang-orang itu sangat kuat. Selain itu, dari kelihatannya, para tetua Sekte dan ketua Aula mereka juga akan datang. Oleh karena itu, lebih baik jika kamu tidak pergi. Seseorang mau tidak mau angkat bicara ketika mereka melihat Linlong ingin pergi ke Gunung Sianghan. Jangan khawatir, kakak senior. Aku hanya akan menonton pertunjukannya. Aku akan baik-baik saja. Linlong mempercepat langkahnya. Adik junior ini masih terlalu muda. Cepat atau lambat dia akan mendapat masalah. Para murid tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala saat mereka melihat punggung Linlong. Linlong mempercepat langkahnya dan berlari menuju Gunung Sianghan setelah dia berada agak jauh. Dia tahu di mana letak Gunung Sianghan. Binatang buas di sana tidak lemah, dan banyak murid Sekte dan yang akan pergi ke sana untuk misi. Bukan hanya Sekte dan yang, orang-orang dari Sekte lain juga akan pergi ke sana. Setelah berada di Sekte dan yang selama berhari-hari, dia memiliki pemahaman tentang Sekte Phoenix Merah dan Sekte Ulat Sutra Surgawi yang disebutkan oleh para murid. Kedua Sekte itu tidak kecil, dan kekuatan mereka hampir sama dengan Sekte dan yang. Mereka bukan dari Sekte terdekat, tetapi dua Sekte yang agak jauh dari Sekte dan yang. Mereka mungkin datang ke sini karena mereka menemukan dunia rahasia. Para murid dari Sekte dan yang mungkin memasuki dunia rahasia secara kebetulan dan bertemu dengan mereka. Adapun buah darah hitam, Lin Long juga tahu apa itu. Itu adalah harta karun yang dapat meningkatkan kekuatan seseorang dan efeknya jauh lebih kuat daripada Pil Pei Yuan. Itu juga karena Lin Long segera bergegas ke arah itu setelah mendengarnya. Jika dia bisa mendapatkan buah darah hitam, dia percaya bahwa dia akan mampu meningkatkan kekuatannya ke alam binatang kelas 3 dalam waktu singkat. Setelah bergegas, Lin Long akhirnya tiba di Gunung Sianghan setelah satu jam. Setelah sampai di Gunung Sianghan, dia tidak mendengar suara perkelahian apapun. Sebaliknya, dia mendengar sekelompok orang berdebat tentang sesuatu. Lin Long berpikir dalam hati, mungkin para tetua dari sisi lain. Dengan pemikiran itu, dia menuju ke arah suara itu. Tempat asal suara itu adalah di perut Gunung Sianghan. Sepanjang jalan, Lin Long segera melihat tiga pihak saling berhadapan. Salah satunya tentu saja adalah Sekte dan Yang. Master Sekte, Tetua keempat, dan yang lainnya ada di antara mereka. Dua pihak lainnya mungkin adalah Sekte Scarlet Phoenix dan Sekte Ulat Sutra Surgawi. Orang-orang dari kedua partai jelas lebih tua, dan jumlah mereka juga tidak lemah. Karena ketiga pihak berada dalam kebuntuan, mungkin mustahil untuk memasuki dunia rahasia. Lin Long berspekulasi dalam hatinya. Gunung Sianghan adalah wilayah Sekte dan Yang kami. Kalian berdua datang tanpa diundang. Kalian benar-benar meremehkan kami, kata seorang tetua dari Sekte dan Yang. Apa wilayah dan Yang sektemu? Nama Sekte dan Yang Anda tidak tertulis di Gunung Sianghan. Dua pihak lainnya segera membalas. Semuanya, harap diam. Pada saat ini, seorang tetua beralis putih tiba-tiba berkata. Penatua ini tampaknya memiliki gengsi, jadi setelah dia berbicara, semua orang di tempat itu terdiam. Penatua Baimo, ada apa? Setelah adegan itu tenang, Master Sekte dan Yang, Mau Wangshan, bertanya. Tetua beralis putih bernama Baimo memandang ke arah Mau Wangshan dan Tetua yang jelas merupakan pemimpin partai lain dan berkata, Master Sekte Ma, Tetua Tang, lelaki tua ini punya saran. Saya ingin tahu apakah Anda bersedia melakukannya terima itu. Elder Baimo, saran apa yang Anda punya? Saya mendengarkan. Jika itu bermanfaat bagi Sekte Ulat Sutra Surgawi kita, tentu saja saya tidak akan keberatan, kata sesepuh di sisi lain. Saya bersedia mendengar detailnya, kata Mau Wangshan. Kita bertiga pernah mengalami sejumlah kerugian. Menurutku, kerugian tersebut adalah hal yang wajar. Bagaimanapun, konflik antar bismen tidak bisa dihindari. Jadi, aku menyarankan agar kita bertiga berdamai. Bagaimana menurutmu? Baimo berkata sambil tersenyum. Mendengar ini, sebagian besar tetua mengerutkan kening, tapi tidak ada yang keberatan. Jelas sekali mereka tidak menentang saran ini. Sekte dan yang setuju dengan saran Anda, Mau Wangshan segera berkata. Sekte Ulat Sutra Surgawi kami dengan enggan menyetujuinya, kata Tetua Tang. Karena kalian berdua sepakat, maka kita akan berdamai. Lagi pula, tidak ada perselisihan, tidak ada kerukunan, kata Baimo sambil tersenyum. Pada saat ini, seorang tetua dari Sekte Ulat Sutra Surgawi tiba-tiba berkata, Lalu, bagaimana dengan alam rahasia? Begitu dia mengatakan ini, suasana menjadi tegang kembali. Jelas sekali bahwa tidak ada Sekte yang mau menyerah pada harta karun di alam rahasia. 1715. Alam rahasia ini jelas memiliki batasan usia tulang, kata Baimo. Ada batasan usia tulang. Orang-orang dari Sekte dan yang terkejut mendengarnya. Adapun dua Sekte lainnya, mereka tenang. Jelas sekali mereka sudah mengetahui hal ini. Sepertinya memang ada batasan usia tulang. Saya menemukan dunia rahasia bersama murid-murid lainnya, tetapi saya tidak bisa memasukinya, kata seorang pria parubaya dari Sekte dan yang. Kalau begitu, Penatua Baimo, apa maksudmu? Ma Wangshan bertanya. Maksudku adalah masing-masing dari kita mengirim seratus murid ke dunia rahasia. Siapapun yang berhasil merebut harta karun di dalamnya akan menjadi yang paling mampu. Bagaimana menurutmu? Kata Baimo. Saya setuju dengan Penatua Baimo. Bagaimanapun, nama Sekte dan yang tidak tertulis di Gunung Sianghan. Kata Penatua Tang. Saat dia mengatakan itu, semua orang melihat ke arah pemimpin Sekte dan yang, Ma Wangshan. Bagaimanapun, dialah yang mengambil keputusan. Baiklah, saya setuju dengan Saran Tetua Baimo, kata Ma Wangshan. Meskipun orang-orang dari Sekte dan yang tidak senang, mereka tahu bahwa mereka tidak dapat mengusir orang-orang dari dua Sekte lainnya. Jika mereka bersikeras bahwa Gunung Sianghan adalah milik mereka, pertempuran sengit pasti akan terjadi. Itu tidak akan bermanfaat bagi Sekte dan yang. Kalau begitu sudah diputuskan, masing-masing dari kita akan mengirimkan seratus murid. Siapapun yang berhasil merebut harta karun di dalamnya akan menjadi orang yang mendapatkannya, Baimo menegaskan. Lalu, kapan kita akan memasuki dunia rahasia lagi? Penatua Tang bertanya. Aku akan memberi waktu tiga hari kepada semua orang untuk memilih murid mereka dan bersiap. Tiga hari kemudian, kita akan membawa para murid ke sini untuk bertemu dan membuka dunia rahasia bersama-sama, kata Baimo segera. Saya setuju. Ma Wang Shan mengangguk. Saya setuju juga. Penatua Tang mengangguk. Setelah itu, ketiga pihak tersebut pergi. Tentu saja, mereka meninggalkan dua tetua untuk mencegah Sekte lain membuka dunia rahasia saat mereka pergi. Linlong tidak mengikuti orang-orang dari Sekte dan yang kembali. Sebaliknya, dia berencana mendekati pintu masuk dunia rahasia untuk memeriksanya. Jelas ada akumulasi energi di pintu masuk dunia rahasia, sehingga Linlong bisa merasakannya segera. Meskipun ada enam tetua dengan kekuatan monster level tiga di sampingnya, Linlong tidak menyerah. Karena banyaknya pohon dan fakta bahwa ke enam tetua mengira kekuatan spiritual mereka sangat kuat, mereka akan dapat mendeteksi siapapun atau apapun yang mendekati pintu masuk alam mistik. Itu sebabnya mereka ceroboh dan membiarkan Linlong mendekat. Setelah berusaha keras, Linlong mendekati pintu masuk alam mistik. Setelah menyelidiki sebentar, dia mengerutkan kening karena dia tidak tahu cara membuka alam arcana ini. Sepertinya aku hanya bisa mengikuti murid-murid itu ke alam mistik tiga. Tiga hari kemudian, pikir Linlong tak berdaya. Setelah mengkonfirmasi itu, dia pergi dan kembali ke Sekte Inti Yang. Begitu dia kembali ke Sekte Inti Yang, dia mendengar berita bahwa seratus murid akan dipilih di bidang pelatihan Sekte tersebut besok. Murid-murid ini akan dapat memasuki alam mistik tiga hari kemudian. Berita seperti itu tentu saja membuat murid-murid ini bersemangat. Bukan hanya karena buah darah hitam di dalamnya, tapi juga karena berita lain yang disebarkan oleh orang-orang yang kembali. Artinya, selain buah darah hitam, sepertinya ada beberapa harta karun lain di dalamnya. Saya bertanya-tanya bagaimana mereka akan memilih. Berdasarkan kekuatan mereka, saya tidak akan memenuhi syarat untuk menjadi salah satu dari seratus, pikir Linlong dalam hati. Dengan pemikiran ini, dia langsung melangkah menuju kediaman tuannya si Chun. Segera, dia melihat si Chun. Linlong, ada apa? Si Chun tersenyum saat melihat Linlong datang mencarinya. Guru, murid ingin bertanya, bagaimana seratus murid akan dipilih besok? Linlong bertanya. Menurut pemimpin sekte, mereka yang kekuatannya berada pada atau di atas lapisan kedua dari lapisan kedua binatang itu dapat langsung masuk ke daftar seratus. Sedangkan untuk daftar lainnya, mereka akan dipilih dari sekitar lima puluh murid yang kekuatannya berada di lapisan pertama dari lapisan kedua, kata si Chun. Setelah berpikir sejenak, dia menambahkan, menurut pendapat saya, murid-murid ini hanya akan mendapat sekitar dua puluh tempat. Jelas sekali, dari kata-kata si Chun, seharusnya ada sekitar delapan puluh murid yang kekuatannya berada di lapisan pertama dari lapisan kedua atau lebih tinggi. Lalu, bagaimana dua puluh murid akan dipilih dari lima puluh? Linlong bertanya. Karena kekuatan setiap orang hampir sama, kita hanya bisa menentukan hasilnya melalui seni bela diri, kata si Chun langsung. Setelah mengatakan itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Linlong dan berkata, Linlong, apakah kamu ingin bersaing untuk salah satu dari dua puluh tempat? Murid memiliki niat yang sama. Linlong mengangguk. Jika dia tidak berkompetisi, dia tidak akan bisa memasuki dunia rahasia sama sekali. Tanpa diduga, si Chun menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, kekuatanmu bahkan belum mencapai tahap awal dari Beastmaster lapisan kedua, bagaimana aku bisa membiarkanmu berpartisipasi? Bagaimana jika terjadi sesuatu? Tidak mudah untuk menemukan murid berbakat seperti itu, dia tidak ingin sesuatu terjadi pada Linlong. Tuan, izinkan saya memberi tahu Anda sesuatu. Sebenarnya, kekuatan saya telah mencapai tahap awal dari Beastmaster lapisan kedua, kata Linlong sambil tersenyum. Melihat si Chun pasti tidak akan setuju jika dia tidak mengungkapkan kekuatannya, Linlong mengatakan ini. Kekuatanmu sudah mencapai tahap awal dari Beastmaster lapisan kedua. Mendengar kata-kata Linlong, si Chun hanya bisa melebarkan matanya. Jika sebelumnya, dia tidak akan mempercayainya sama sekali, tetapi setelah Linlong menunjukkan bakat seperti itu, dia merasa itu sangat mungkin. Ya, Linlong mengangguk. Kalau begitu tunjukkan padaku, si Chun buru-buru berkata. Linlong segera menyerang dengan telapak tangannya. Merasakan energi telapak tangan dari serangan Linlong, si Chun hanya bisa mengangguk karena Linlong benar-benar memiliki kekuatan tahap awal dari Beastmaster lapisan kedua. Tapi, bukankah kamu bahkan belum pernah berada di puncak lapisan pertama sebelumnya? Kenapa kamu tiba-tiba berada di tahap awal Beastmaster lapisan kedua sekarang? Si Chun bertanya dengan ekspresi bingung. Dia tidak mengira Linlong menyembunyikan kekuatannya karena dia tidak merasakan aura Beastmaster lapisan kedua dari Linlong hari itu. Menurutnya, jika Linlong benar-benar seorang Beastmaster lapisan kedua dalam situasi itu, tidak mungkin dia bisa menyembunyikannya dari dia, para tetua lainnya, dan Master Sekte. Sebelumnya, saya membunuh ular piton raksasa yang sekarat di gunung belakang. Meskipun ular piton raksasa tersebut tidak memiliki garis keturunan bawaan, setelah melahap kantong empedunya, saya menemukan bahwa kekuatan saya meningkat pesat. Meningkat pesat dalam waktu singkat, kata Linlong. Mungkinkah kamu menelan kantong empedu Blue Deep Piton? Mendengar perkataan Linlong, mata si Chun kembali membelalak. Hanya kantong empedu ular piton raksasa seperti Blue Deep Piton yang memiliki efek seperti itu. Namun, ular piton raksasa itu adalah binatang lapisan ketiga puncak. Bahkan jika dia menemuinya, dia hanya bisa berbalik dan melarikan diri. Seharusnya begitu. Piton raksasa itu memang memiliki warna biru tua yang unik dari piton mendalam biru, kata Linlong. Tapi ular piton raksasa itu berada di puncak lapisan ketiga. Bagaimana caramu membunuhnya? Si Chun mau tidak mau bertanya. Saat itu, ia sedang bertarung dengan binatang buas lainnya. Setelah membunuh binatang buas itu, ia sudah diambang kematian, jadi saya bisa membunuhnya dan melahap kantong empedunya, kata Linlong. Benarkah itu? Si Chun bertanya lagi. Ya, Linlong mengangguk. Kalau begitu kamu benar-benar beruntung, Si Chun tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Si Chun mau tidak mau bertanya. Kemudian, dia memikirkan sesuatu dan bertanya dengan ragu, namun, piton mendalam biru itu biasanya tidak muncul di pegunungan belakang. Tempat yang paling mungkin untuk menemukannya adalah di utara Gunung Tianyuan. Bagaimana Anda bisa menemukannya? Aku juga tidak tahu kenapa. Linlong menggelengkan kepalanya. Dia hanya mengada-ada, jadi bagaimana dia bisa mengatakan alasannya? Meskipun Linlong tidak mengatakan alasannya, jelas Si Chun mempercayainya. Lagipula, jika bukan karena alasan ini, dia tidak akan mengerti bagaimana kekuatan Linlong bisa meningkat begitu cepat. Bagaimana dia bisa tahu bahwa Linlong adalah orang aneh yang bisa dengan santai mengonsumsi pil dasar untuk meningkatkan kekuatannya? Kalau begitu, kamu bisa pergi besok, kata Si Chun. Terima kasih Tuan. Dengan itu, Linlong pergi dan kembali ke kediamannya. Pada saat yang sama, di sebuah penginapan di kota kecil tidak jauh dari Fragrant Frost Mountain, seorang lelaki tua dengan alis putih sedang duduk di kamarnya, tenggelam dalam pikirannya. Orang tua dengan alis putih ini adalah Baimo dari Sekte Scarlet Phoenix. Dia adalah penatua agung dari Sekte Scarlet Phoenix. Kali ini, dialah yang memimpin Sekte Scarlet Phoenix ke Fragrant Frost Mountain. Tiba-tiba, ada ketukan di pintunya. Siapa ini? Baimo bertanya. Ini aku, Baili. Sebuah suara datang dari luar. Masuk, kata Baimo. Pintu dibuka, memperlihatkan seorang pria muda. Ini adalah murid dari Sekte Scarlet Phoenix. Tampaknya ada beberapa luka di tangannya. Murid bernama Baili masuk dan berdiri dengan hormat di depan Baimo. Bagaimana lukamu? Baimo bertanya. Bukan masalah besar. Aku akan pulih dalam dua hari. Jawab Baili. Lalu kenapa kamu masuk? Baimo bertanya. Seperti ini. Murid ini mengambil sehelai bulu di alam rahasia. Kelihatannya agak istimewa, jadi saya ingin menunjukkannya kepada tetua agung. Saat dia berbicara, Baili mengeluarkan sehelai bulu dan menyerahkannya. Bulu itu terlihat sangat lembut, tapi setelah menyentuhnya, Baimo bisa merasakan ketangguhannya. Melihat warna merah yang samar-samar terlihat di atasnya, Baimo sedikit terkejut. Dia memikirkan binatang buas tingkat dua. Meskipun level binatang buas ini rendah, ia pasti memiliki garis keturunan bawaan. Selain itu, itu adalah garis keturunan bawaan kelas menengah. Setelah melihat lebih dekat, dia menjadi lebih yakin. Dia segera menganggup dan berkata, saya khawatir ini adalah Scarlet Eagle. Apa? Elang merah. Baili terkejut. Dia juga tahu binatang buas seperti apa Scarlet Eagle itu. Benar, itu adalah elang merah. Oleh karena itu, kuharap setelah kamu memasuki dunia rahasia, kamu akan bisa mendapatkan elang merah. Bagaimanapun, ini adalah binatang buas dengan garis keturunan bawaan kelas menengah. Baimo berkata sambil tersenyum. Selanjutnya, dia memanggil beberapa murid sekte Scarlet Phoenix yang berbakat dan luar biasa dan memberitahu mereka bahwa ada kemungkinan besar Scarlet Eagle di alam rahasia, sehingga mereka dapat menemukan cara untuk mendapatkannya. Linlong tidak mengetahui hal ini. Dia sedang berkultivasi di kamarnya ketika dia tiba-tiba mendengar ketukan di pintunya. Ketika dia membuka pintu, dia melihat seorang pria parubaya mengenakan seragam master aula dari sekte dan yang. Wajah pria parubaya itu muram. Setelah melihat Linlong, dia bertanya, apakah kamu Linlong? Itu benar. Linlong menganggup dan berkata, bolehkah saya tahu ada urusan apa dengan saya, hallmaster? Saya tidak punya apa-apa. Saya hanya ingin bertanya, apakah Anda bertemu dengan Menghan, Han Yi, dan master aula lainnya dalam dua hari terakhir? Pihak lain berkata dengan dingin. Sepertinya Menghan dan Han Yi datang mencariku, pikir Linlong dalam hati. Meskipun dia sudah menebaknya, dia tetap berpura-pura tidak tahu apa-apa dan berkata, saya tidak bertemu hallmaster Menghan dalam dua hari terakhir. Sedangkan untuk hallmaster Han Yi, saya bahkan tidak tahu seperti apa dia. Nak, katakan yang sebenarnya. Pihak lain menatap Linlong seolah ingin melihat sesuatu dari mata Linlong. Namun, bagaimana Linlong bisa mengungkapkan kekurangannya? Dia tidak panik sama sekali. Linlong, jangan main-main. Jika aku mengetahuinya, kamu pasti akan mati. Setelah mengatakan itu, pihak lain berbalik dan pergi. Linlong tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening saat dia melihat pihak lain pergi. Jelas, pihak lain merasa aneh jika Menghan dan Han Yi tidak kembali selama beberapa hari terakhir. Kemudian, Linlong berjalan ke sisi murid sekte dan yang di luar dan bertanya, kakak senior, siapakah ketua aula tadi? Eh, tahukah kamu? Itu adalah hallmaster Yin Mu. Saya pikir kamu mengenalnya, kata murid sekte dan yang dengan terkejut. Lalu, dia bertanya, mengapa dia datang mencarimu? Tidak, dia hanya datang untuk menanyakan apakah aku Linlong. Kurasa itu karena aku mengaktifkan bakat asal kucing serigala surgawi, kata Linlong sambil tersenyum. Kalau begitu aku sangat iri padamu, adik muda, kata murid itu dengan iri ketika mendengar kata-kata Linlong. Meskipun dia adalah prajurit binatang kelas dua tahap awal, dia tidak memiliki bakat asal seperti binatang buas. Oleh karena itu, dia secara alami iri pada Linlong. Terima kasih, kakak senior. Setelah mengucapkan terima kasih, Linlong berjalan kembali ke kamarnya. Segera, itu keesokan paginya. Pagi-pagi sekali, semua orang di sekte tersebut bergegas ke bidang seni bela diri. Melihat semua orang telah tiba, tetua agung berjalan ke depan semua orang dan berkata, saya yakin semua orang tahu tentang apa yang terjadi kemarin. Bagaimana kita akan memilih seratus orang? Setelah berdiskusi dengan master sekte dan kami para tetua, kami datang ke atas dengan solusinya. Murid yang berada di atau di atas kelas dua akan langsung memenuhi syarat untuk memasuki dunia rahasia. 21 kandidat yang tersisa akan dipilih dari 50 atau lebih murid yang memiliki kekuatan binatang LV kelas 21. Cara seleksinya sederhana, Anda harus bersaing satu sama lain untuk menentukan 21 kandidat terakhir. Setelah jeda sebentar, dia berkata, sekarang, para murid dengan kekuatan prajurit binatang kelas 1, silakan melangkah maju. Mendengar kata-katanya, murid sekte dan yang dengan kekuatan prajurit binatang kelas 1 buru-buru melangkah maju. Adapun Linlong, dia mengikuti mereka. N, Linlong, bukankah kamu seorang pejuang binatang kelas 1? Mengapa kamu ada di sini? Apakah kamu pikir kamu bisa menghadapi kakak-kakak senior ini? Melihat Linlong melangkah maju, seorang tetua mau tidak mau bertanya. Dia sudah memiliki kekuatan prajurit binatang kelas 2 tahap awal, kata tetua agung pada saat ini. Apa, semua orang yang hadir terkejut ketika mendengar kata-kata tetua pertama? Tentu saja, tetua agung juga memandang Linlong dengan tatapan terkejut. Alasan mengapa dia tahu bahwa Linlong memiliki kekuatan prajurit binatang kelas 2 tahap awal adalah karena si Chun memberitahunya. Untuk sesaat, pemandangan itu begitu sunyi hingga terdengar bunyi pin drop. 1716. Grand Elder, itu tidak mungkin, kan? Linlong hanyalah seorang prajurit binatang peringkat 1 sebelumnya. Bagaimana dia bisa menjadi prajurit binatang peringkat 2 hanya dalam beberapa hari? Setelah guncangan awal, beberapa orang mulai meragukannya. Bagaimanapun, Master Sekte dan banyak tetua hadir di Beast Battle Arena, jadi Linlong tidak bisa menyembunyikan kekuatannya. Tetua agung memandang Linlong dan berkata, Linlong, jelaskan kepada semua orang. Sebenarnya, itu karena aku memakan kantong empedu blue mendalam piton. Aku bertemu dengan blue mendalam piton yang sekarat di pegunungan belakang, jadi aku bisa membunuhnya dan memakan kantong empedunya. Linlong mengulangi apa yang dia katakan pada si Chun sebelumnya. Tentu saja, penonton masih ragu. Oleh karena itu, seseorang berkata, Linlong, tunjukkan pada kami kekuatanmu. Biarkan semua orang melihatnya. Tetua agung berkata, tidak perlu menunjukkan kekuatanku. Bagaimanapun, semua orang secara alami akan mengetahui kekuatan seperti apa yang aku miliki dalam kompetisi. Tetua agung benar. Semua orang mau tidak mau setuju setelah mendengar kata-kata tetua agung. Baiklah, biarkan kompetisi dimulai, kata Grand Elder. Saya ingin tahu bagaimana orang-orang ini akan bersaing. Seseorang bertanya. Sederhana saja, biarkan mereka bertarung. Siapapun yang kalah akan tersingkir, kata tetua agung. Bukankah itu terlalu kejam? Banyak orang terkejut. Apa kejamnya itu? Lagi pula, ada begitu banyak titik di antara mereka. Sang tetua agung mengerutkan kening. Master Sekte dan tetua lainnya tidak mengatakan apa-apa, jadi orang-orang yang terkejut secara alami tidak berani mengatakan apapun. Baiklah, semuanya, bubar dan berikan ruang bagi mereka untuk berkompetisi, kata Grand Elder. Begitu dia selesai berbicara, semua orang buru-buru mundur, menciptakan ruang yang besar. Setelah itu, tetua agung memandang murid-murid di depannya dan berkata, Baiklah, kalian dapat memilih lawan kalian sekarang. Segera setelah tetua agung selesai berbicara, para murid segera mulai memilih lawan mereka. Yang lebih kuat tentu saja ingin memilih yang lebih lemah. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri akan terjadi perkelahian. Namun, dengan campur tangan tetua agung dan tetua lainnya, tidak ada konflik apapun. Segera, lebih dari 50 orang telah memilih lawan mereka. Beberapa saat yang lalu, ada dua orang yang ingin memperebutkan Lin Long di saat yang bersamaan. Menurut pendapat mereka, Lin Long, yang baru saja menjadi prajurit binatang peringkat dua, lebih mudah untuk dihadapi. Terlebih lagi, Lin Long bahkan mungkin bukan penjinak binatang level dua. Pada akhirnya, pemuda yang berada di depannya mendorong pemuda lainnya menjauh. Namaku Mo Wenlu, magang junior, saudara Lin, maaf atas pelanggarannya. Pemuda itu berkata dengan hormat kepada Lin Long. Saudara magang senior Mo, tidak perlu berdiri dalam upacara. Lin Long mengangguk. Baiklah, sekarang, orang-orang di sebelah kiriku pergi duluan. Yang di tengah dan yang di sebelah kananku, besiaplah. Nanti giliranmu, kata tetua agung. Mendengar perkataannya, orang-orang yang berada di tengah dan di sebelah kanannya segera menyingkir, hanya menyisakan orang-orang di sebelah kirinya. Orang-orang ini segera menyebar dan saling berhadapan secara berpasangan. Mari kita mulai. Tetua agung berteriak begitu semua orang sudah berada di posisinya. Ada begitu banyak tetua dan ketua olah yang hadir, jadi tidak perlu khawatir akan terjadi kecelakaan. Tak lama kemudian, persaingan antar orang-orang tersebut berakhir. Sembilan orang yang kalah mundur ke kerumunan dengan sedih. Sembilan pemenang berdiri di belakang tetua agung. Baiklah, giliranmu kepada orang-orang yang berada di tengah, kata tetua agung lagi. Linlong berada di sisi kanan, jadi dia menunggu di samping. Tak lama kemudian, orang-orang yang berada di tengah menyelesaikan kompetisinya, dan giliran mereka yang berada di sebelah kanan. Ketika mereka sudah berada di posisinya, tetua agung mengumumkan dimulainya kompetisi. Begitu suara tetua agung turun, Mo Wenlu, yang berada di depan Linlong, segera menyerangnya dengan pedangnya. Dia jelas telah menggunakan seluruh kekuatannya, dan sepertinya dia ingin mengakhiri pertempuran dengan cepat. Linlong segera menghadapinya dengan pedangnya. Dia secara alami hanya menggunakan kekuatan penjinak binatang level 2 tahap awal. Bang! Saat aura pedang menghantam, Linlong langsung terpaksa mundur 7 atau 8 langkah. Di sisi lain, sosok Mo Wenlu hanya bergoyang beberapa kali. Linlong ini benar-benar memiliki kekuatan penjinak binatang tingkat 2 tahap awal. Sepertinya apa yang dia katakan tentang memakan kantong empedu ular biru besar itu benar. Melihat pemandangan ini, mayoritas orang memiliki pemikiran yang sama di benak mereka. Karena apa yang terjadi barusan, sebagian besar perhatian orang tertuju pada Linlong dan Mo Wenlu. Mo Wenlu secara alami sangat gembira ketika dia memaksa Linlong mundur dengan satu serangan. Dia segera menyerang Linlong lagi. Linlong menggunakan teknik pedang ular yang cekatan. Meskipun lawannya juga menggunakan teknik pedang, bagaimana dia bisa menandingi teknik pedang ular Linlong milik Linlong. Setelah beberapa gerakan, pedang Linlong langsung menamparkan tangannya, menyebabkan pedang panjang di tangannya jatuh ke tanah. Dia kalah. Ekspresi Mo Wenlu segera berubah menjadi sangat jelek. Meskipun dia tidak mau, dia tahu jarak antara dia dan Linlong, jadi dia tidak bertahan. Sebaliknya, dia berkata tanpa daya, Saudara mudalin, kamu menang. Kakak senior Mo, terima kasih telah mengizinkanku menang. Linlong menangkupkan tangannya. Penguasaan teknik pedang ular cekatan Linlong terlalu dalam. Itu sebabnya Mo Wenlu kalah begitu mudah. Setiap orang yang memperhatikan mereka mau tidak mau berdiskusi. Setelah itu, Linlong berjalan di belakang tetua agung. Setelah beberapa saat, kontestan lainnya selesai berkompetisi. Namun, masih tersisa 27 orang. Jelas sekali bahwa 6 orang lagi akan tersingkir, jadi semua orang memusatkan perhatian mereka pada tetua agung lagi. Masih ada 6 orang lagi yang harus dieliminasi. Namun, karena jumlah orangnya yang banyak, tidak baik bagi kalian untuk bertarung berpasangan. Oleh karena itu, marilah kita, para tetua, langsung memilih 12 orang yang lebih lemah. Titik, kami baru saja melihat kalian semua, jadi kami punya gambaran kasar tentang siapa yang kuat. Dengan itu, tetua agung memberi isyarat agar semua tetua yang hadir berkumpul. Setelah berdiskusi sebentar, tetua agung menyebutkan 12 nama. Linlong bukan salah satu dari mereka. Jelas sekali, karena kekuatan yang ditunjukkan Linlong, mereka merasa kekuatan Linlong berada di atas 12 orang. Setelah satu putaran kompetisi, terpilih 21 orang. Baiklah, istirahatlah selama 2 hari dan ikuti 79 orang lainnya ke dunia rahasia. Masa depan Sekte Inti yang kami ada di tangan Anda. Oleh karena itu, saya harap Anda semua akan bekerja keras dan mendapatkan harta untuk Sekte Inti yang tetua agung akhirnya mengizinkan mereka pergi. Kekuatan Linlong tiba-tiba mengalami perubahan yang begitu besar. Sepertinya hilangnya Menghan dan Han Yi benar-benar ada hubungannya dengan dia. Pasti ada seseorang yang lebih kuat di belakangnya. Menghan dan Han Yi sudah lama tidak menghilang dan aku tidak punya bukti apapun. Percuma saja menuduhnya seperti ini, jadi aku harus memikirkan cara lain. Yin Mu berpikir sendiri sambil menatap punggung Linlong. Segera, matanya berbinar saat dia memikirkan sebuah ide. Dia bisa membiarkan murid yang kuat berurusan dengan Linlong. Murid ini bahkan lebih kuat dari dia. Menurutnya, berurusan dengan Linlong akan menjadi hal yang mudah. Dengan pemikiran itu, dia segera menuju kediaman muridnya. Segera, dia melihat muridnya. Namanya adalah Zhao Zheng dan dia adalah salah satu dari tiga murid teratas di Sekte Inti yang Hall Master Yin Mu, ada urusan apa denganku? Zhao Zheng bertanya dengan arogan sambil menatap Yin Mu. Dia lebih kuat dan lebih mudah dari Yin Mu, jadi dia tidak menganggap serius Yin Mu sama sekali. Yin Mu tidak mengambil hati kekasaran Zhao Zheng karena kekuatannya. Dia tersenyum dan berkata, Zhao Zheng, ada sesuatu yang perlu bantuanmu. Ya, ada urusan apa denganku, Hall Master Yin Mu. Zhao Zheng tidak bisa tidak terkejut. Seperti ini, Master Aula Menghan dan Han Yi sepertinya baru-baru ini menghilang. Saya curiga ada sesuatu yang terjadi pada mereka. Karena saya memiliki hubungan yang baik dengan mereka, saya ingin meminta bantuan Anda, kata Yin Mu. Apa hubungannya hilangnya mereka denganku? Zhao Zheng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Sebagai salah satu dari tiga murid teratas di Sekte Inti yang, dia tidak peduli dengan keluarga kecil seperti klan Meng. Mendengar perkataan Zhao Zheng, Yin Mu segera mengeluarkan kartu uang dan menyerahkannya kepadanya. Zhao Zheng, ini adalah tanda terima kasihku. Setelah melihat kartunya, Zhao Zheng terkejut. Ini karena ada 200 ribu Blue Cloud Dollars di kartu tersebut. 200 ribu Blue Cloud Dollars. Tampaknya permintaan Hallmaster Yin Mu tidak sesederhana itu. Zhao Zheng bertanya sambil memegang kartu itu. Seperti ini, saya menduga hilangnya Hallmaster Menghan dan Han Yi ada hubungannya dengan Lin Long. Oleh karena itu, saya ingin Anda berurusan dengan Lin Long dan menanyakan kepadanya tentang keberadaan Hallmaster Menghan dan Han Yi, kata Yin Mu. Lin Long itu. Mata Zhao Zheng melihat sekeliling sebelum dia mengangguk. Baiklah, aku akan membantumu dalam masalah ini. Dia telah melihat pertandingan Lin Long sebelumnya dan merasa bahwa Lin Long tidak akan menjadi tandingannya meskipun ada beberapa pertandingan lagi. Oleh karena itu, dia tentu saja tidak peduli dengan Lin Long. Terima kasih, Zhao Zheng, kata Yin Mu dengan gembira. Dia kemudian menambahkan, jika Anda benar-benar mengetahui keberadaan Hallmasters Menghan dan Han Yi, klan Meng tidak akan menganiaya Anda. Ya, Zhao Zheng mengangguk. Dia memikirkan sesuatu dan bertanya, apakah Lin Long memiliki kekuatan di belakangnya? Tidak ada kekuatan. Itu hanya anggota klan kecil di kota Nanzu, klan Lu, kata Yin Mu. Kalau begitu, Tuan Balai Yin Mu bisa tenang, kata Zhao Zheng. Yin Mu lalu pergi. Segera, itu adalah hari untuk memasuki dunia rahasia. Pada hari ini, para murid yang memenuhi syarat untuk memasuki dunia rahasia berkumpul di lapangan seni bela diri pagi-pagi sekali. Master Sekte Mawangshan tidak muncul kali ini. Penatua Agung memimpin sekelompok penatua untuk berdiri di depan para murid. Eh, kenapa kakak senior Sima Jian tidak ada di sini? Tidak lama setelah tiba di lapangan pencak silat, Lin Long mendengar banyak murid membicarakan dirinya. Meskipun dia belum pernah melihat Sima Jian sebelumnya, Lin Long tahu bahwa dia adalah yang terkuat di antara semua murid di Sekte Inti Yang. Saat mereka sedang berbicara, seorang pemuda tiba-tiba berlari menuju lapangan seni bela diri dari jauh. Itu kakak senior Sima, para murid inti yang Sekte tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru ketika mereka melihatnya. Senang sekali kakak senior Sima ada di sini. Sekarang kita memiliki harapan untuk merebut sesuatu di alam rahasia. Ya, jika kakak senior Sima tidak datang, kekuatan tempur kita akan sangat berkurang. Para murid berdiskusi di antara mereka sendiri. Saat ini, Sima Jian tiba di depan para tetua. Dia terlihat cukup tampan dan memiliki penampilan yang kasual dan elegan. Sesepuh, murid ini terlambat, mohon maafkan saya. Sima Jian dengan hormat berkata kepada para tetua yang hadir. Para tetua tidak menunjukkan ketidaksenangan apapun. Lagi pula, dengan kekuatan dan bakat Sima Jian, dia adalah kandidat terbaik untuk menjadi master Sekte Inti yang di masa depan. Tetua Agung melihat ke arah Sima Jian dan berkata, Sima Jian, kamu datang pada waktu yang tepat. Karena kami para tetua tidak dapat memasuki dunia rahasia, aku memutuskan untuk memilih tiga orang untuk menjadi kapten dan wakil kapten. Mereka akan memimpin para murid dalam pertempuran di alam rahasia. Setelah jeda singkat, Tetua Agung melanjutkan, karena kemampuanmu, kamu akan menjadi kaptennya. Terima kasih, Tetua dan Tetua Agung, kata Sima Jian sambil tersenyum. Menurutnya, tidak ada orang lain yang memenuhi syarat untuk menjadi kapten, jadi tidak ada sedikitpun keterkejutan di wajahnya. Tetua Agung menganggup dan berkata, kalau begitu, saya harus merepotkan Anda. Pada saat yang sama, saya harap Anda dapat memimpin mereka mendapatkan harta untuk Sekte Inti yang kami. Tetua Agung, Tetua, jangan khawatir. Sima Jian tidak akan mengecewakan kalian, kata Sima Jian segera. Setelah menganggup beberapa kali lagi, Tetua Agung memandang murid-murid di depannya dan berkata, Zhao Zeng, Hufei, kalian berdua maju. Zhao Zeng dan murid lainnya bernama Hufei segera melangkah maju. Sima Jian saja tidak cukup, jadi kami akan memilih dua wakil kapten lagi. Kalian berdua tentu saja adalah wakil kapten yang paling cocok. Terima kasih, Tetua dan Tetua Agung. Zhao Zeng dan Hufei dengan cepat berkata. Saat mereka berbicara, wajah mereka secara alami menunjukkan ekspresi bangga. Setelah itu, Tetua Agung memandang murid-murid lainnya dan berkata, kalian semua harus mendengarkan ketiga kapten. Dengan begitu, kalian akan bisa mendapatkan harta karun di alam rahasia. Ya, para murid menjawab serempak. Setelah itu, mereka berangkat ke Fragrant Frost Mountain. Setelah sekitar satu jam, mereka tiba di pintu masuk dunia rahasia Fragrant Frost Mountain. Saat ini, orang-orang dari dua sekte lainnya juga tiba. Setelah beberapa diskusi, ketiga sekte masing-masing mengirimkan tiga tetua, sehingga totalnya menjadi sembilan tetua. Sembilan tetua berdiri di pintu masuk dunia rahasia. Setelah salah satu dari sembilan tetua menggumamkan sesuatu, sembilan dari mereka secara bersamaan memukul kekosongan di depan mereka dengan telapak tangan. Gemuruh. Kemudian, kekosongan itu benar-benar mengeluarkan suara seperti itu. Setelah selusin nafas, suara itu menghilang dan lingkaran cahaya muncul di depan sembilan tetua. Baiklah, alam rahasia telah dibuka. Semua murid bisa memasuki alam rahasia sekarang. Namun, untuk mencegah terjadinya konflik segera setelah Anda masuk, hanya satu sekte yang diizinkan masuk setelah jangka waktu tertentu. Dengan cara ini, orang-orang dari ketiga sekte tersebut tidak akan muncul di tempat yang sama pada waktu yang sama. Murid dari sekte inti yang yang masuk lebih dulu, datanglah sekarang. Setelah mengatakan itu, sembilan tetua melintas ke samping sementara para murid dari sekte inti yang berjalan menuju lingkaran cahaya. Lin Long juga mengikuti di tengah. 1717. Setelah kilatan cahaya putih, Lin Long menemukan dirinya berada di hutan lebat bersama murid-murid sekte dan yang lainnya. Pada saat ini, murid-murid sekte dan yang memusatkan perhatian mereka pada tiga kapten, menunggu untuk melihat apa yang akan mereka lakukan. Aku sudah bertanya pada junior brother yang memasuki dunia rahasia ini. Mereka bilang ada binatang buas di sini dan mereka tidak lemah sama sekali. Jadi, kita akan bergerak sendiri. Dalam perjalanan ke sini, aku sudah berdiskusi dengan Zhao Zeng dan Hufei. Masing-masing dari kami akan membawa sekitar 30 orang dan kami akan menuju ke arah yang berbeda. Bagaimanapun, harta karun di dunia rahasia ini tidak akan dikumpulkan di satu tempat. Jadi, kita akan berpisah. Orang-orang yang saya pilih akan membentuk tim dengan saya. Zhao Zeng berkata sambil melihat ke arah para murid. Kemudian, dia mulai memilih rakyatnya. Hufei dan Zhao Zeng juga mulai memilih orang-orangnya pada saat yang bersamaan. Jelas sekali mereka bertiga sudah mendiskusikan siapa yang mereka inginkan, jadi tidak ada konflik apapun. Adapun Linlong, dia dipilih oleh Zhao Zeng. Dia tidak tahu bahwa Zhao Zeng ingin berurusan dengannya karena Yin Mu dan berpikir bahwa Zhao Zeng telah memilih rakyatnya secara acak. Baiklah, ayo ke kiri, kata Zhao Zeng setelah memilih bangsanya. Setelah mengatakan itu, dia memimpin 30 murid yang dia pilih ke kiri. Dua tim lainnya menuju ke arah yang berbeda. Linlong tentu saja tidak ingin bersama orang-orang ini, tetapi tidak baik baginya untuk pergi dalam keadaan seperti itu. Jadi, dia ingin berjalan-jalan bersama mereka sebentar sebelum menunggu kesempatan untuk pergi. Setelah berjalan beberapa saat, kelompok itu bertemu dengan beberapa binatang buas. Binatang buas ini berada di fase tengah level kedua dan sedikit merepotkan untuk dihadapi. Namun, mereka memiliki keunggulan dalam jumlah dan dengan mudah membunuh binatang buas ini. Namun, karena binatang buas yang ganas ini, murid-murid yang lebih lemah tidak bisa menahan perasaan gugup. Mereka tahu bahwa jika mereka meninggalkan tim, mereka tidak akan bisa menandingi binatang buas ini. Setelah berjalan beberapa saat, Zhao Zheng meminta semua orang untuk berhenti dan membawa tiga orang ke puncak gunung untuk mengamati. Tiga orang yang dibawanya jelas merupakan pengikutnya dan mereka juga tidak lemah. Mereka bertiga mengira Zhao Zheng Zheng telah membawa mereka ke sini untuk mengamati, jadi mereka mulai melihat-lihat begitu mereka tiba di puncak gunung. Mereka tidak menyangka Zhao Zheng akan memanggil mereka bersama. Kakak senior Zhao, ada apa? Melihat ekspresi Zhao Zheng, mereka tidak bisa tidak bertanya. Saya ingin berurusan dengan Lin Long, kata Zhao Zheng. Tentu saja, dia tidak akan melupakan masalah ini. Bagaimanapun, dia telah mengambil uang yinmu. Menurutnya, yang terbaik adalah menangani Lin Long di awal alam mistik. Jika dia menemukan harta karun nanti, dia tidak akan punya waktu. Lin Li itu. Setelah mendengar kata-kata Zhao Zheng, mereka bertiga merasa sedikit terkejut. Itu benar, Zhao Zheng mengangguk. Nanti, aku akan membiarkan kalian membawanya ke depan untuk menyelidiki. Kalian mencari kesempatan untuk menghadapinya, lalu buat dia menyerah dan memaksanya untuk memberitahumu keberadaan Hallmaster Meng Han dan Hallmaster Han Yi. Apa? Kepala Balai Meng Han dan Kepala Balai Han Yi telah menghilang, dan ini ada hubungannya dengan Lin Long. Mendengar kata-kata Zhao Zheng, mereka bertiga terkejut. Saya tidak tahu secara spesifik, tetapi Ketua Balai telah mempercayakan masalah ini kepada saya. Sekarang, semuanya terserah Anda, kata Zhao Zheng. Menurutnya, dia tidak perlu melakukan apapun untuk menghadapi Lin Long. Lalu, bagaimana jika kamu tidak bisa mendapatkan apapun darinya? Atau mungkin Hallmaster Meng Han dan Hallmaster Han Yi tidak hilang, dan hilangnya mereka tidak ada hubungannya dengan Lin Long? Kamu hanya perlu memaksakan kebenaran darinya, kata Zhao Zheng. Apakah kita akan melepaskannya setelah kita menginterogasinya? Seseorang bertanya. Tentu saja tidak. Paling tidak, kita harus mematahkan tangan dan kakinya. Zhao Zheng berkata dengan dingin. Kalau begitu, kakak senior Zhao, jangan khawatir. Kami pasti akan melakukannya. Mereka bertiga segera berjanji. Lin Long hanya satu orang, dan ketiganya tidak lemah. Bagaimana mereka bisa menganggap serius Lin Long? Itu bagus. Zhao Zheng menganggup puas. Kemudian, dia berjalan kembali bersama mereka bertiga dan berkata kepada orang banyak, sepertinya ada binatang buas di depan, tapi jaraknya terlalu jauh untuk bisa dirasakan. Jadi, saya berencana mengirim beberapa dari mereka untuk mengintai. Petik 2. Zhao Zheng berkata sambil menunjuk ketiga orang di sampingnya. Kemudian, dia mengubah topik, namun, ketiganya tidak cukup. Jadi, saya perlu memilih dua orang lagi di antara Anda. Saat dia berbicara, pandangannya berpindah ke sekeliling kerumunan, dan segera berhenti pada seorang pemuda. Dia memandang pemuda itu dan berkata, kamu, pergilah bersama mereka. Ya, pemuda itu menjawab dan bergegas keluar. Kemudian, pandangan Zhao Zheng beralih ke Linlong, dan dia menunjuk ke arahnya. Dan kamu. Meski sedikit terkejut, Linlong tetap keluar. Baiklah, kalian semua segera pergi dan mencari jalannya. Saat dia berbicara, Zhao Zheng berkata kepada salah satu dari tiga orang di sampingnya, Kin Yu Cheng, kamu akan memimpin tim. Kakak senior Zhao, jangan khawatir. Kin Yu Cheng segera menepuk dadanya dan berkata, dengan itu, Kin Yu Cheng dan dua lainnya memimpin Linlong dan pemuda lainnya maju. Kami baru saja melihatnya. Sepertinya memang ada binatang buas di arah itu, dan sepertinya tidak lemah. Jadi, kalian semua harus berhati-hati, kata Kin Yu Cheng sambil berjalan. Tak lama kemudian, mereka sampai di tempat yang agak jauh dari keramaian. Setelah tiba, Kin Yu Cheng dan dua lainnya saling memandang dan mengangguk. Ini jelas merupakan tempat yang bagus untuk menghadapi Linlong. Kemudian, Kin Yu Cheng berkata kepada Linlong, Linlong, silakan lihat ke kiri. Sepertinya saya mendengar suara berisik di sana. Meski merasa ada yang tidak beres, Linlong tetap mengikuti instruksi Kin Yu Cheng dan berjalan ke kiri. Linlong baru mengambil beberapa langkah ketika dia mengerutkan kening karena dia dengan jelas merasakan dua orang bergegas ke arahnya dari belakang. Kedua orang ini ingin menghadapinya. Bagaimana mungkin Linlong tidak melihatnya? Dia menggerakkan tubuhnya dan langsung menghindar ke kanan. Kemudian, dia berbalik dan melihat kedua orang di belakangnya. Salah satunya adalah Kin Yu Cheng. Kedua orang ini jelas akan menggunakan kekuatan telapak tangan untuk menghadapinya. Ketika mereka melihat Linlong berbalik, kedua orang itu terkejut. Apa yang sedang kamu lakukan? Wajah Linlong menjadi gelap. Kelilingi dia, Kin Yu Cheng tidak menjawab dan malah memerintahkan dua orang lainnya. Kemudian, dua orang lainnya segera mengepung Linlong. Kakak senior Kin, apa yang terjadi? Melihat situasi ini, pemuda lainnya mau tidak mau bertanya. Tidak bisakah kamu melihat apa yang terjadi? Bocah ini ingin berurusan dengan kita secara diam-diam, jadi kita hanya bisa menyerangnya. Kamu tahu apa yang harus dilakukan sekarang, kan? Kin Yu Cheng memandang pemuda itu dan berkata dengan dingin. Ini, pemuda itu tidak bisa menahan keraguannya. Kenapa? Apakah kamu ingin bekerja sama dengannya? Jika itu masalahnya, kami akan membiarkan kakak senior Zhao Zeng berurusan dengan Anda. Kin Yu Cheng segera mengancam. Mendengar ini, ekspresi pemuda itu berubah, dan dia langsung berkata, Kalau begitu, aku akan mengikutimu. Saat dia berbicara, dia berjalan mendekat dan mengepung Linlong bersama tiga orang lainnya. Linlong, kamu tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika kamu menumbuhkan sayap. Melihat Linlong, Kin Yu Cheng mencibir. Mengapa kau melakukan ini? Linlong mengerutkan kening. Saya rasa saya tidak menyinggung perasaan Anda. Kami tidak tahu tentang itu. Singkatnya, Anda hanya perlu tahu bahwa kakak senior Zhao Zeng meminta kami untuk berurusan dengan Anda, kata Kin Yu Cheng. Zhao Zeng, baiklah, aku akan menanyakannya secara pribadi nanti. Wajah Linlong menjadi dingin. Cek cek, apa menurutmu kamu bisa kabur dari kami berempat? Kin Yu Cheng dan yang lainnya mencibir. Jika kakak senior Zhao tidak ingin kami segera menjatuhkanmu, kami tidak akan menyerang bersama-sama, kata salah satu dari mereka. Baiklah, berhenti bicara omong kosong dengannya. Semuanya, serang bersama-sama dan jatuhkan dia. Kita akan merebut harta karun itu. Kita tidak punya banyak waktu untuk disiasiakan padanya, kata Kin Yu Cheng. Baiklah, dua orang lainnya mengangguk. Pada saat ini, Linlong mulai bergerak. Dia langsung menyerang orang di sebelah kirinya dengan pedangnya. Pedang Linlong secara langsung merangsang kemampuan bawaan Sirius chat miliknya. Oleh karena itu, energi pedang itu seperti kucing Sirius yang menyerang orang di sebelah kirinya. Begitu energi pedang Linlong muncul, wajah keempat orang itu segera berubah. Ini karena mereka menyadari bahwa energi pedang Linlong sangat kuat. Itu sama sekali tidak terlihat seperti Bismaster kelas 2 tahap awal. Orang di sebelah kiri buru-buru menyerang dengan pedangnya. Namun, orang ini hanyalah Bismaster kelas 2 tingkat 2. Bagaimana dia bisa menjadi tandingan Linlong, yang sudah menjadi Bismaster tingkat ketiga kelas 3. Pedang Linlong langsung mengirimnya terbang. Serangan pedang ini secara langsung menyebabkan dia terluka parah dan pingsan. Tentu saja, perbedaan kekuatan yang besar juga karena Linlong menstimulasi kemampuan bawaan kucing Sirius. Melihat Linlong mengirim orang itu terbang dengan pedang, tiga orang lainnya sebenarnya tidak berani menyerang sejenak. Linlong, kenapa kamu begitu kuat? Kin Yu Cheng bertanya dengan heran. Menurutnya, kekuatan Linlong pasti telah mencapai ranah Bismaster tingkat ketiga kelas 2. Ceritanya panjang, aku tidak perlu memberitahumu, kata Linlong sambil segera menyerang Kin Yu Cheng yang ada di depannya dengan pedangnya. Kin Yu Cheng buru-buru menggunakan pedangnya untuk menghadapi Linlong. Anak ini paling banyak adalah Bismaster tingkat ketiga kelas 2. Dia sama sekali tidak bisa menandingi kita bertiga, kata Kin Yu Cheng sambil mengayunkan pedang di tangannya. Kata-katanya langsung menenangkan dua orang lainnya. Meskipun mereka tidak memiliki kemampuan bawaan Bismaster, di permukaan, mereka lebih kuat dari Linlong. Tidak peduli apa, mereka bertiga bisa menghadapi Linlong. Tanpa diduga, begitu Kin Yu Cheng selesai berbicara, dia langsung dikirim terbang oleh pedang Linlong. Meskipun wilayahnya satu tingkat lebih tinggi dari Linlong, karena dia tidak memiliki kemampuan bawaan Bismaster, tidak mungkin dia bisa menahan pedang Linlong. Namun, karena dia sudah bersiap, cederanya tidak terlalu serius. Adapun orang di samping Linlong, dia memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang pinggang Linlong dengan pedangnya. Saat Linlong berhadapan dengan Kin Yu Cheng, tidak mungkin dia bisa menahan pedang itu. Namun, dengan kelincahannya, ia tetap berhasil meminimalisir kerusakan yang ditimbulkan oleh pedang tersebut. Puff! Cahaya pedang menyapu, dan pinggang Linlong langsung terkena pedang. Dia sudah selesai. Melihat pedang seperti itu, orang di sampingnya tidak bisa menahan kegembiraannya. Ini karena orang biasa tidak akan mampu menahan pedang seperti itu. Bahkan si Majian, yang terkuat di antara para murid, akan langsung jatuh ke tanah setelah menerima pedang seperti itu. Namun, di saat berikutnya, ekspresinya berubah menjadi jelek. Ini karena Linlong yang terkena pedang sebenarnya tidak jatuh ke tanah. Sebaliknya, dia berbalik dengan tenang untuk melihatnya. Orang ini tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Kamu, mengapa kamu tidak terluka? Kin Yu Cheng, yang baru saja bangun, membelalakkan matanya. Meskipun dia dikirim terbang, dia juga melihat Linlong terkena pedang. Tentu saja, dia juga terkejut melihat Linlong tidak jatuh. Adapun pemuda lainnya, dia tidak menyerang dengan Kin Yu Cheng dan Kin Yu Cheng karena takut. Linlong tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia menikam dengan pedangnya. Baru kemudian orang di depannya bereaksi dan memblokir dengan pedangnya. Bang! Aura pedang menghantamnya, dan dia langsung terlempar. Anak ini terlalu kuat. Beberapa dari mereka sama sekali bukan tandingannya. Berlari! Kin Yu Cheng, yang sangat terkejut, tidak berpikir untuk berurusan dengan Linlong lagi. Dia segera berbalik dan berlari ke arah dia datang. Bagaimana Linlong bisa memberinya kesempatan untuk melarikan diri? Dia segera menggunakan teknik gerakannya sendiri untuk mengejarnya. Hanya dalam beberapa lompatan, dia berdiri di depan Kin Yu Cheng. Linlong, lepaskan aku. Zhao Zheng memaksaku melakukan ini. Aku tidak ingin menyerangmu sama sekali. Kin Yu Cheng buru-buru memohon belas kasihan. Linlong tidak membuang waktu. Dia menggerakkan tangannya, dan pedang di tangannya langsung menusuk ke arah Kin Yu Cheng. Kin Yu Cheng buru-buru memblokir pedangnya. Namun, dia sudah terluka, dan dia tidak bisa menahan pedangnya sama sekali. Saat aura pedang menghantamnya, dia langsung mati. Setelah membunuh Kin Yu Cheng, Linlong tidak berhenti. Sebaliknya, dia mengejar orang yang terluka lainnya. Orang itu sudah berlari cukup jauh, namun dengan kecepatan Linlong, dia dengan mudah menyusulnya. Bahkan sebelum dia sempat berbalik, dia membunuhnya dengan satu serangan. Setelah itu, Linlong akhirnya sampai di hadapan pemuda itu. Linlong, aku salah. Tolong jangan bunuh aku. Pemuda itu memandang Linlong dan berkata dengan suara gemetar. Aku akan menyelamatkan hidupmu. Linlong berkata tanpa ekspresi. Karena kamu tidak menyerang dengan mereka sekarang. Kalau tidak, kamu akan mati sekarang. Terima kasih banyak, pemuda itu sangat gembira. Pada saat yang sama, dia senang dia tidak menyerang bersama Kin Yu Cheng dan yang lainnya. Kamu bisa pergi sekarang, kata Linlong. Pemuda itu buru-buru berbalik. Namun, setelah mengambil dua langkah, dia memikirkan sesuatu dan berhenti. Kemudian, dia buru-buru berkata kepada Linlong, Linlong, aku tidak akan. Kembali bersama Zhao Zeng dan yang lainnya. Aku tidak akan memberitahu mereka apa yang terjadi di sini. Mem, Linlong mengangguk. Sejujurnya, jika pemuda itu terus berjalan ke depan, Linlong pasti akan menikamnya dengan pedangnya. Setelah menyeka keringat dingin di dahinya, pemuda itu memilih berjalan ke arah lain dari Zhao Zeng dan yang lainnya. Adapun Linlong, dia menelan pil penyembuh dan membalut lukanya. Karena dia baru saja mengelak di momen krusial, ditambah dengan teknik tubuhnya, cedera ini tidak berarti apa-apa baginya. Setelah membalut lukanya, dia berjalan menuju mayat Qin Yucheng dan yang lainnya. Dia mengambil cincin spasial mereka dan baru pergi setelah dia selesai. Dia tidak menyerang Zhao Zeng secara langsung karena masih banyak orang yang bersamanya. Jika dia menyerang begitu saja, akan sangat sulit menghadapi Zhao Zeng dan yang lainnya. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk menyerang pada saat yang tepat. 1718 Di sisi lain, Qin Yucheng, yang sudah lama tidak kembali, bergegas bersama anak buahnya. Ketika mereka tiba, mereka tidak melihat Qin Yucheng dan yang lainnya. Yang mereka lihat hanyalah bekas perkelahian dan noda darah di tanah. Apa yang telah terjadi? Apakah mereka bertemu dengan binatang buas? Zhao Zeng terkejut. Cari sekeliling dengan hati-hati. Zhao Zeng segera memesan. Segera, mereka menemukan sisa-sisa Qin Yucheng setelah dia dimangsa oleh dua binatang buas itu. Sisa-sisa ini masih segar. Sepertinya mereka bertemu dengan binatang buas yang kuat. Seseorang berkata. Zhao Yu tidak memberitahu mereka bahwa Qin Yucheng dan yang lainnya datang untuk berurusan dengan Linlong, jadi mereka tidak berpikir seperti itu. Tentu saja, bahkan Zhao Zeng pun tidak berpikiran seperti itu. Dia juga merasa bahwa Qin Yucheng dan yang lainnya telah bertemu dengan binatang buas yang kuat. Jika tidak, Qin Yucheng dan yang lainnya akan mampu menghadapi Linlong. Zhao Zeng memerintahkan anak buahnya untuk mencari lagi, tetapi mereka tetap tidak menemukan apapun. Pada akhirnya, mereka hanya bisa pergi tanpa daya. Mereka pasti bertemu dengan binatang buas yang kuat, jadi tidak ada satupun dari mereka yang selamat. Zhao Zeng yakin akan hal ini. Tanpa disadari, lebih dari dua jam telah berlalu. Selama waktu ini, Linlong tidak menemukan buah darah hitam, dia juga tidak menemukan harta karun lainnya. Dia memang bertemu dengan beberapa orang lain, tapi sepertinya mereka juga tidak menemukan apapun. Sepertinya saya harus terus bergerak maju. Linlong berpikir sendiri sambil berjalan. Tiba-tiba, dia menyadari sepertinya ada banyak orang di sebuah bukit kecil di depannya. Mereka sepertinya berasal dari sekte ulat sutera surgawi. Mungkinkah ada sesuatu di sana? Dengan pemikiran ini, dia segera berjalan menuju bukit. Setelah berjalan beberapa saat, ia menemukan dua orang bersembunyi di balik dua pohon besar di depannya. Mereka seharusnya menjadi penjaga tersembunyi yang ditinggalkan oleh orang-orang di depannya. Jika dia pergi langsung, dia pasti akan membangkitkan kewaspadaan mereka, jadi Linlong mengambil jalan memutar. Dia menemukan ada juga penjaga tersembunyi di sisi lain. Namun, dengan pikiran ilahi yang kuat, dia berjalan di antara mereka tanpa ada yang menyadarinya. Sepertinya memang ada sesuatu di sana. Senyuman muncul di wajah Linlong saat melihat ini. Setelah berjalan beberapa saat, dia melihat lebih dari 20 murid sekte ulat sutera surgawi. Tidak jauh di depan murid-murid ini ada sekelompok kera. Monyet-monyet ini tidak lemah dan jelas sedang menghadapi murid-murid sekte ulat sutera surgawi. Yang modan aku akan menahan diri, kalian semua bergegas dan menangani mereka. Saat ini, seorang pemuda di antara kelompok itu berkata, Ya, murid-murid lain dari sekte ulat sutera surgawi menjawab serempak. Kemudian, mereka segera menyerbu ke arah kera tersebut. Kedua belah pihak langsung bentrok satu sama lain. Saat kedua belah pihak bertarung, Linlong terus bergerak maju. Tak lama kemudian, dia menemukan sebatang pohon yang tidak tinggi atau pendek di samping batu di belakang kera. Pohon inilah yang Linlong tahu menumbuhkan buah darah hitam. Sepertinya ada buah darah hitam di pohon ini, pikir Linlong gembira. Benar saja, setelah mengubah sudutnya, dia menemukan buah darah hitam yang jelas-jelas terhalang oleh dedaunan yang sebelumnya tumbuh di pohon. Buah darah hitam itu seukuran kepalan tangan. Sesuai dengan namanya, itu tampak seperti darah hitam. Linlong tidak terburu-buru seperti itu, karena jika dia melakukannya, dia pasti akan diserang oleh dua pemuda yang memegang barisan. Tidak hanya itu, ada monyet yang lebih kuat lagi di samping pohon darah hitam. Oleh karena itu, Linlong tidak bergerak. Dia berencana menunggu kedua pemuda itu melawan monyet yang lebih kuat sebelum dia bergerak. Orang-orang dari Sekte Ulat Sutra Surgawi jelas memiliki keuntungan, jadi setelah beberapa saat, semua monyet ditindas. Monyet kuat yang bersembunyi di samping pohon darah hitam tidak dapat menahannya lagi. Ia langsung berlari keluar dari balik pohon dan menyerang murid Sekte Ulat Sutra Surgawi. Kekuatan monyet ini jelas berada pada tahap lanjutan peringkat kedua. Oleh karena itu, ketika itu muncul, para murid Sekte Ulat Sutra Surgawi langsung bingung harus berbuat apa. Seperti yang kuduga, ada monyet yang lebih kuat bersembunyi di sana. Pemuda yang memberi perintah tidak bisa menahan tawa. Pemuda bernama yang mau di sampingnya tertawa dan berkata, kakak senior Siong, apakah kamu akan berurusan dengan monyet ini, atau haruskah saya pergi? Saudara muda yang, saya pergi. Saya akan menyerahkan buah darah hitam di pohon itu kepada Anda, saudara senior Siong segera berkata. Begitu dia selesai berbicara, dia segera bergegas menuju monyet itu. Begitu dia bergabung dalam pertempuran, monyet itu segera dibasmi. Meski tingkat kultifasinya tidak setinggi monyet, ia mengandalkan teknik gerakan dan keterampilan bela diri, serta bantuan orang lain. Monyet itu hanya bisa melolong dan tidak bisa berbuat apa-apa. Melihat situasi ini, yang mau akhirnya bergegas menuju buah darah hitam. Namun, pada saat ini, dia terkejut karena sosok hitam telah bergegas menuju pohon darah hitam di hadapannya. Siapa yang mau kaget dan buru-buru bergegas menuju pohon darah hitam? Namun, dia masih terlambat satu langkah, dan orang tersebut merebut buah darah hitam terlebih dahulu. Orang itu segera menyingkirkan buah darah hitam setelah mengambilnya, lalu bergegas ke depan. Kamu mendekati kematian, dengan raungan marah, yang mau segera mengejarnya. Saudara muda yang, bunuh dia. Melihat situasi ini, kakak senior Siong juga meraung marah di belakangnya. Karena dia dihadang oleh monyet, dia tidak bisa mengejar yang mau pada saat pertama. Sosok hitam itu tidak lain adalah Lin Long, yang telah menunggu kesempatan. Begitu dia mendapatkan buah darah hitam, dia segera berlari ke depan dengan kecepatan penuh. Namun, dia tidak menyangka orang di belakangnya bisa mengikutinya begitu dekat. Tidak hanya itu, jarak di antara mereka juga semakin dekat. Ketika dia berbalik, Lin Long tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening karena seluruh tubuh orang itu sepertinya diselimuti oleh bayangan serigala hitam. Jelas sekali bahwa pihak lain telah menstimulasi kemampuan bawaan binatang buas itu, dan kemampuan bawaan binatang buas itu jelas memberinya keunggulan dalam kecepatan. Oleh karena itu, dia secara alami mampu menutup jarak di antara mereka. Lin Long hanya bisa meningkatkan kecepatannya hingga batasnya karena dia tidak punya pilihan lain. Keduanya saling mengejar untuk beberapa saat, dan setelah beberapa saat, pihak lain melompat dan langsung memblokir di depan Lin Long. Setelah memblokir Lin Long, Yang Mo dengan jelas menghela nafas lega, dan kemudian berkata dengan dingin, Nak, kamu dari sekte dan yang. Lin Long mengenakan seragam sekte dan yang, jadi dia tahu. Itu benar, Lin Long tersenyum acuh tak acuh. Serahkan buah darah hitam, dan aku bisa mengampuni nyawamu. Kalau tidak, aku akan mencabik-cabikmu. Yang Mo berkata dengan dingin. Dia telah melihat semua murid kuat dari sekte dan yang, dan Lin Long masih asing. Selain itu, dia tidak bisa merasakan aura kuat apapun dari Lin Long, jadi dia tentu saja tidak menganggap serius Lin Long. Untuk apa aku menyerahkan sesuatu yang sudah ada di tanganku? Lin Long berkata dengan acuh tak acuh. Saat dia berbicara, dia telah mengonsumsi pil energi tingkat 5, memungkinkan kekuatannya mencapai puncak prajurit binatang tingkat 2. Orang di depannya jelas tidak mudah untuk dihadapi. Jika dia tidak menggunakan kekuatan terkuatnya, akan buruk jika dia membiarkan orang lain dari sekte ulat sutra langit mengelilinginya. Itu sebabnya dia langsung menelan pil peningkat ki tingkat 5. Kalau begitu, aku hanya bisa membunuhmu dan merebutnya dari tanganmu. Yang Mo berkata dengan dingin saat mendengar kata-kata Lin Long. Begitu dia selesai berbicara, dia segera memenuhi energi di tubuhnya dan menyerang Lin Long dengan telapak tangannya. Karena dia tidak menganggap serius Lin Long, dia bahkan tidak mengeluarkan pedangnya. Adapun Lin Long, dia segera menebas dengan pedangnya. Dia tidak hanya menstimulasi energi di tubuhnya, tetapi dia juga menggunakan bakat asal kucing serigala surgawi. Dalam sekejap, aura pedang yang menyerang Lin Long seperti kucing serigala surgawi. Tidak baik, Yang Mo terkejut saat merasakan kekuatan aura pedang Lin Long. Dia dengan cepat menggunakan bakat asalnya sebagai binatang buas. Namun, bagaimana origin talent yang digunakan dengan tergesa-gesa bisa menandingi Lin Long? Energinya menghantamnya, dan dengan suara teredam, dia langsung dikirim terbang oleh Lin Long. Pedang Lin Long langsung melukainya. Ketika dia berdiri, Lin Long tidak terlihat. Pada saat ini, kakak senior Siong juga bergegas mendekat. Yang Mo, apa yang terjadi? Kakak senior Siong tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketika dia melihat Yang Mo dalam keadaan yang sangat menyesal dan jelas terluka. Anak itu sangat kuat. Aku tertangkap basah dan terluka olehnya. Yang Mo berkata dengan ekspresi jelek. Anak itu sepertinya tidak terlalu kuat. Kakak senior Siong agak bingung. Yang Mo mengangguk. Itu benar. Yang Mo mengangguk. Lalu, kamu tahu dia berasal dari sekte mana? Kakak senior Siong bertanya. Sekte dan Yang? Jawab Yang Mo. Dan sekte yang mana? Mungkinkah itu si Majian? Kakak senior Siong mau tidak mau bertanya. Itu bukan si Majian. Itu seseorang yang belum pernah kulihat sebelumnya. Yang Mo menggelengkan kepalanya. Mungkinkah Zhao Zheng atau Hufei? Kakak senior Siong bertanya. Aku pernah melihat keduanya. Bukan mereka. Yang Mo menggelengkan kepalanya lagi. Jika bukan karena mereka, tidak mungkin siapapun dari sekte dan Yang tiba-tiba mencapai puncak level Beastmaster kelas 2. Kakak senior Siong sangat bingung. Orang itu pastilah seseorang yang baru saja bergabung dengan sekte dan Yang. Yang Mo menebak. Berbicara sampai di sini, dia memikirkan sesuatu dan dengan cepat menambahkan, orang itu terlihat sangat mudah. Dia tampaknya berusia sekitar 18 atau 19 tahun. Seorang Beastmaster kelas 2 puncak berusia 18 atau 19 tahun. Mendengar ini, kakak senior Siong tentu saja terkejut. Selain itu, dia juga memiliki kemampuan bawaan binatang buas. Kemampuan bawaannya adalah Sirius Chat. Yang Mo menambahkan. Kemampuan bawaan Sirius Chat. Kakak senior Siong mengerutkan alisnya dan berkata, mari kita kembali dan bertanya kepada mereka yang telah melakukan kontak dengan sekte dan Yang baru-baru ini. Mari kita lihat apakah mereka mengenal seseorang yang memiliki kemampuan bawaan kucing Sirius. Setelah berbicara, keduanya segera kembali. Dengan sangat cepat, mereka melihat anggota sekte ulat sutera surgawi yang juga menyusul. Kakak senior, apakah kamu menangkap anak itu? Begitu mereka melihat mereka berdua, seseorang buru-buru bertanya. Mendengar ini, Yang Mo dan kakak senior Siong segera mengerutkan kening. Dari kelihatannya, bagaimana mungkin orang-orang ini tidak mengetahui apa yang sedang terjadi? Beberapa dari Anda yang telah berhubungan dengan sekte dan Yang baru-baru ini, apakah Anda mengenal seseorang di sekte dan Yang yang dapat merangsang kemampuan bawaan kucing Sirius? Kakak senior Siong melihat beberapa dari mereka dan bertanya. Aku tahu, salah satu dari mereka segera menjawab, dia adalah murid baru dari sekte dan Yang. Saya mendengar bahwa dia memperoleh kemampuan bawaan kucing Sirius secara kebetulan. Oh, seberapa kuat orang itu? Kakak senior Siong buru-buru bertanya. Ku dengar dia hanya berada di lapisan tujuh dari Bismaster kelas satu, kata orang itu. Lapisan ketujuh dari Bismaster kelas satu. Mendengar ini, kakak senior Siong dan Yang Mo tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang. Apakah kamu salah mengingatnya? Yang Mo bertanya. Itu benar. Ku dengar dia hanya berada di lapisan tujuh dari Bismaster kelas satu, kata orang itu dengan pasti. Orang ini adalah Lin Long. Dia pergi ke sekte dan Yang pada hari kedua setelah pertempuran sengit dengan macan kumbang dan pergi setelah itu. Tentu saja, informasi yang diterimanya tertunda. Kamu bilang dia murid baru. Berapa umurnya? Yang Mo memikirkan sesuatu dan bertanya. Saya dengar dia berusia sekitar 17 atau 18 tahun, kata orang itu. Yang Mo dan kakak senior Siong secara alami memikirkan Lin Long ketika mereka mendengar informasi ini. Kakak senior Siong, saya curiga orang yang mencuri buah darah hitam kita adalah murid baru dari sekte dan Yang. Yang Mo memandang kakak senior Siong dan berkata. Bukankah dia hanya seorang Bismaster kelas satu? Bagaimana dia bisa mencuri buah darah hitam di bawah hidung kedua kakak laki-lakimu? Seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Karena orang yang mencuri buah darah hitam juga berusia 17 atau 18 tahun. Kemampuan bawaan dari binatang buas yang dia gunakan adalah kucing serigala surgawi. Adapun kekuatannya, berada di puncak level kedua. Senior Siong menjelaskan. Dua yang pertama sejalan, tapi ada kesenjangan kekuatan yang besar. Banyak orang yang hadir merasa bingung. Hanya ada satu penjelasan. Orang itu menyembunyikan kekuatannya, kata kakak senior Siong. Itulah satu-satunya penjelasan. Tidak mungkin dua murid baru dari sekte dan yang memiliki kemampuan bawaan kucing serius pada saat yang sama. Jika itu masalahnya, beritanya pasti sudah tersebar sejak lama, tambah yang mau. Seharusnya begitu. Semua orang menganggupkan kepala satu demi satu setelah mendengar kata-kata keduanya. Apakah kamu ingat nama orang itu? Kakak senior Siong bertanya lagi. Saya dengar dia dipanggil Lin Long. Karena orang yang memberitahuku tentang dia menyebutkannya beberapa kali, aku punya kesan mendalam padanya, kata orang itu. Lin Long? Ya, aku akan mengingat nama ini. Kata kakak senior Siong dengan wajah muram. Dia akhirnya menemukan buah darah hitam dengan susah payah. Pada akhirnya direbut oleh Lin Long. Bagaimana dia bisa pasrah? Tentu saja, yang paling ingin dia lakukan sekarang adalah merebut kembali buah darah hitam dari Lin Long. Saat kamu melihat kakak laki-laki lainnya, kamu harus memberitahu mereka bahwa orang yang mencuri buah darah hitam kita mungkin adalah Lin Long. Kata kakak senior Siong. Para murid sekte ulat sutera surgawi mengangguk satu demi satu. Mereka juga sangat membenci Lin Long. Bocah itu. Jika aku menangkapnya, aku pasti akan mematahkan kakinya. Aku ingin tangannya. Sekelompok orang mengumpat dengan marah. Lin Long tidak mengetahui semua ini. Saat ini, dia sedang berjalan ke arah lain. 1719. Tanpa disadari, enam jam telah berlalu. Apa yang membuat Lin Long mengerutkan kening adalah dia tidak menemukan buah darah hitam lagi, dia juga tidak melihat harta karun lainnya. Lin Long memutuskan bahwa dia sebaiknya mengonsumsi buah darah hitam terlebih dahulu. Berdasarkan pengalamannya, dia tahu bahwa hasil obat dari buah darah hitam relatif ringan, tidak seperti beberapa ramuan yang perlu dicerna dan diserap segera setelah dikonsumsi. Jika tidak, efek pengobatannya tidak hanya akan sia-sia, tetapi juga akan berdampak pada tubuh sampai batas tertentu. Dengan kata lain, dia perlahan bisa menyerap dan mencerna buah darah hitam setelah mengkonsumsinya, dan dia bahkan bisa mencernanya perlahan sambil bergerak. Dengan cara ini, hal itu tidak akan mempengaruhi pencarian harta karunnya di dunia rahasia ini. Tentu saja, ini juga berhubungan dengan teknik tubuhnya. Jika orang biasa, betapapun ringannya efek obatnya, mereka tidak akan berani berjalan-jalan setelah meminum obat. Lin Long segera menemukan tempat tersembunyi untuk menelan buah darah hitam. Begitu dia menelannya, gelombang energi segera mulai menyebar dari perutnya ke seluruh bagian tubuhnya. Seperti yang dia duga, hasil obat dari buah darah hitam sangat ringan. Namun, betapapun ringannya, masih perlu waktu untuk memandu permulaannya, jadi Lin Long menemukan tempat seperti ini. Setelah menghabiskan hampir satu jam untuk meredakan efek pengobatan buah darah hitam di tubuhnya, dia meninggalkan tempat itu. Pada saat ini, kekuatannya telah meningkat dari binatang tingkat ketiga yang asli menjadi binatang tingkat keempat. Mengkonsumsi buah darah hitam akan membuat kekuatannya meningkat dalam waktu singkat, itulah sebabnya dia segera menelan buah darah hitam. Bagaimanapun, pil kekuatan ki tingkat kelimanya menjadi semakin berkurang, dan dia tidak ingin menunggu sampai saat kritis tanpa pil tersebut. Hmm, mari kita lihat apakah saya bisa mengeluarkan benda-benda yang ada di Rune Space Ring. Saat dia hendak pergi, Lin Long memikirkan hal ini. Setelah datang ke dunia ini, setiap kali kekuatannya meningkat, dia akan mencoba melihat apakah dia bisa membuka Rune Space Ring. Lagi pula, ada lebih banyak pil kekuatan ki tingkat kelima di dalamnya, serta Rune Woodman dan Rune Puppets. Jika dia bisa mengeluarkannya, itu akan sangat membantunya. Saat itulah, dia mulai mencoba. Setelah beberapa kali mencoba, dia gagal membuka Rune Space Ring, tetapi ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya. Ini karena dia menemukan bahwa Rune Space Ring, yang sebelumnya tidak merespons, kini bereaksi. Berdasarkan situasi ini, dia akan bisa membuka Rune Space Ring jika dia maju sedikit, perkiraan Lin Long. Dengan pemikiran ini, dia memutuskan untuk kembali ke gua terdekat dan bermeditasi untuk menyerap kekuatan obat dari buah darah hitam. Tanpa disadari, sekitar satu jam telah berlalu. Setelah itu, kekuatannya meningkat ke ranah Beast Master 5 lapis peringkat 2. Begitu dia membaik, dia segera mencoba membuka Rune Space Ring, dan yang membuatnya senang, Rune Space Ring secara mengejutkan bisa dibuka. Beberapa benda kecil, seperti pil, pedang Rune, dan lain sebagainya, bisa segera dia keluarkan. Namun, setelah mencoba Runik Woodman dan Runik Pupet, dia sedikit mengernyit, karena dia tidak bisa mengeluarkannya sama sekali. Karena dia tidak bisa mengeluarkannya, dia hanya bisa menyerah. Setelah berpikir beberapa lama, dia mengambil Rune Swat. Namun, setelah melambaikannya beberapa kali, dia kembali mengernyit. Ini karena dia menyadari bahwa Rune Swat sama sekali tidak berguna di dunia ini. Itu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan pedang panjang biasa yang dia miliki. Dia hanya bisa menyimpan pedang Rune. Meskipun hal-hal ini tidak berguna, dia sudah sangat puas karena dia mengeluarkan banyak pil peningkatan key level 5. Dengan pil peningkatan key level 5 ini, segalanya akan menjadi lebih mudah. Hmm, mari kita coba lihat apakah aku bisa mengeluarkan tikus bambu itu. Linlong yang tiba-tiba teringat pada tikus bambu, segera mencoba mengeluarkan tikus bambu tersebut. Lagi pula, jika dia memiliki tikus bambu, dia dapat sepenuhnya mengandalkan indera penciuman tikus bambu tersebut untuk mencari buah darah hitam lainnya di alam rahasia. Dengan cara ini, dia tidak perlu mencari buah darah hitam dalam waktu lama seperti sekarang. Yang sangat mengembirakan, dia segera mengeluarkan tikus bambu itu. Begitu dia mengeluarkan tikus bambu itu, Linlong membiarkan tikus bambu itu mencium aroma buah darah hitam. Meskipun dia sudah memakan buah darah hitam, masih ada sisa bau buah darah hitam di tubuhnya. Setelah membiarkan tikus bambu mencium baunya, Linlong segera mengeluarkannya dari gua dan memerintahkannya untuk merasakan buah darah hitam lainnya di alam rahasia. Namun, setelah beberapa saat, Linlong mengerutkan alisnya karena tikus bambu itu tampak linglung. Mungkinkah karena ini bukan dunia rahasia keluargamu, sehingga tidak bisa merasakannya? Linlong berpikir. Bagaimanapun, tikus bambu dibesarkan di penangkaran oleh keluargamu, dan kemampuannya secara umum akan ditingkatkan di alam rahasia keluargamu. Linlong tidak menyerah dan tetap meninggalkan tikus bambu itu di luar. Namun, dia tidak tinggal diam dan berjalan maju. Setelah berjalan beberapa saat, tikus bambu di depannya akhirnya merasakan sesuatu. Itu harus berhubungan dengan jarak. Karena ini bukan wilayah rahasia keluargamu, jarak yang dapat dirasakan menjadi sangat berkurang. Linlong menebak. Ia segera berjalan ke arah yang dirasakan tikus bambu itu. Tidak lama kemudian, dia sampai di depan sebuah gua batu. Menurut indra tikus bambu, ada buah darah hitam di gua batu ini. Pohon darah hitam secara alami tidak akan tumbuh di gua batu, jadi menurut Linlong, binatang buas seharusnya membawa buah darah hitam ke dalam gua batu ini. Pintu masuk gua batu itu tidak besar, dan sepertinya hanya bisa menampung satu orang. Setelah merasakannya dengan hati-hati, Linlong dapat memastikan bahwa ada binatang buas di dalamnya, dan itu tidak lemah sama sekali. Setidaknya itu adalah binatang buas level 2. Linlong tidak langsung masuk. Sebaliknya, dia menunggu di luar gua sebentar. Setelah memastikan tidak ada bahaya lain, dia berjalan menuju pintu masuk gua. Dia berhati-hati agar tidak mengeluarkan suara apapun. Pintu masuk gua itu sempit, tetapi setelah masuk, Linlong menyadari bahwa itu sangat lebar. Setidaknya bisa menampung tiga orang yang berjalan berdampingan. Setelah berjalan beberapa saat dan berbelok di tikungan, Linlong menyadari bagian dalamnya lebih luas lagi. Linlong dengan hati-hati memeriksa sekelilingnya saat dia berjalan. Berdasarkan jejak di tanah, dia menduga itu adalah binatang buas dengan cakarnya menghadap ke tanah. Setelah sudut lain, matanya tiba-tiba terbuka. Itu adalah gua batu yang dapat menampung ratusan orang, dan seekor trenggiling berwarna hitam mengkilat tergeletak di bagian paling dalam dari gua batu tersebut. Seluruh tubuhnya ditutupi oleh baju besi, dan sepertinya dia mengenakan baju besi. Mata Linlong berbinar ketika dia melihat ke kanan trenggiling karena ada buah darah hitam di sana. Jelas sekali tikus bambu merasakan buah darah hitam ini. Saat Linlong sedang mengukur buah darah hitam, trenggiling tiba-tiba berdiri dan menatap ke arah Linlong. Meski sosok Linlong tersembunyi di balik dinding batu, namun dari penampakan trenggiling terlihat jelas telah mengetahui keberadaan Linlong. Benar saja, ia menyerang Linlong pada saat berikutnya. Suosh, suosh, suosh. Saat berbicara, ia tiba di depan Linlong dan membuka mulutnya yang panjang untuk menggigitnya. Linlong yang sudah bersiap menghindar ke kanan dengan teknik tubuhnya. Pada saat yang sama, dia menebaskan pedang panjang di tangannya ke arah trenggiling di depannya. Dentang. Pedang panjang Linlong menebas tubuh trenggiling. Namun, yang membuat ekspresinya berubah jelek adalah tebasannya hanya memaksa trenggiling mundur beberapa langkah. Tampaknya tidak ada cedera sama sekali. Terlihat jelas bahwa pertahanan trenggiling sangat mencengangkan. Oleh karena itu, meskipun tingkat budidayanya lebih rendah dari Linlong, tebasan Linlong tidak melukainya. Trenggiling jelas sangat marah setelah dipaksa kembali. Dengan geraman pelan, ia kembali menyerang Linlong. Linlong menebaskan pedang panjang di tangannya lagi. Kali ini, dia tidak hanya menggunakan teknik pedang ular roh, tapi dia juga menstimulasi kemampuan bawaan kucing serigala surgawi. Dalam sekejap, energi pedang yang menyerang seperti kucing serigala surgawi. Dentang. Energi pedang sekali lagi menghantam tubuh trenggiling dan membuatnya terbang. Meskipun pertahanan armornya sangat mencengangkan, kali ini dia jelas terluka oleh tebasan Linlong. Namun, ia tidak terluka parah, jadi ia kembali menyerang Linlong setelah bangkit kembali. Linlong menebaskan pedang panjang di tangannya lagi. Setelah bertarung beberapa saat dan mengeluarkan banyak tenaga, Linlong akhirnya membunuh trenggiling tersebut. Meskipun dia membunuh trenggiling, tampaknya trenggiling tersebut tidak memiliki garis keturunan bawaan, jadi Linlong tidak mengambil darahnya. Namun, baju besi di tubuhnya jelas merupakan sesuatu yang berharga, jadi Linlong langsung menanggalkannya. Setelah mengumpulkan baju besi dan buah darah hitam, Linlong berjalan keluar dari gua batu. Karena dia belum selesai menyerap energi buah darah hitam di tubuhnya, dia secara alami tidak akan segera menelan yang ini. Setelah sampai di pintu masuk gua, Linlong hanya bisa mengerutkan keningnya. Dia menyadari bahwa seseorang jelas sedang menunggunya di luar gua. Meskipun hanya ada satu orang, pihak lain jelas sangat kuat dan pasti memiliki kekuatan Master Binatang Kelas Dua Puncak. Terbukti, suara pertarungannya dengan Trenggiling sempat menarik perhatian pihak lain. Linlong sedikit bingung. Orang sekuat itu seharusnya merupakan talenta luar biasa dari salah satu dari tiga sekte yang telah memasuki dunia rahasia. Dia seharusnya memimpin murid-murid lainnya. Kenapa dia datang ke sini sendirian? Untungnya, kehendak ilahinya kuat. Kalau tidak, dia pasti akan diserang oleh pihak lain, pikir Linlong dalam hati. Dia sekarang bisa merasakan bahwa pihak lain sedang menjaga sisi kanan pintu masuk gua. Begitu dia keluar, pihak lain pasti akan menyerangnya. Agar tidak menimbulkan kecurigaan pihak lain, Linlong hanya berhenti sejenak. Saat berikutnya, dia mengambil batu dari tanah dan melemparkannya. Begitu batu itu dilempar, Linlong melihat energi pedang menebas ke arahnya dari kanan. Bang! Dengan suara yang keras, batu itu langsung berubah menjadi bubuk. Adapun Linlong, dia memanfaatkan kesempatan ini untuk bergegas keluar dari gua batu. Setelah dia berlari keluar dari gua batu, dia melihat seorang pemuda berwajah dingin berdiri di sebelah kanannya. Pria muda itu tinggi dan kurus, dan dia memiliki aura yang tajam pada dirinya. Ekspresinya jelas berubah sedikit jelek ketika dia menyadari bahwa dia telah ditipu oleh Linlong. Sekilas Linlong dapat mengetahui bahwa pihak lain mengenakan seragam sekte ulat sutra surgawi. Dia mungkin berasal dari sekte ulat sutra surgawi. Bolehkah saya tahu mengapa Anda menyerang saya dari luar, kakak senior? Linlong bertanya dengan dingin sambil melihat ke pihak lain. Serahkan buah darah hitam. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Pihak lain berkata dengan dingin. Buah darah hitam apa? Linlong pura-pura terkejut. Jangan pura-pura bodoh. Aku melihat renggiling itu mengambil buah darah hitam. Hanya saja aku dihadang oleh binatang ganas lain dan tidak bisa mengejarnya tepat waktu. Kalau tidak, bagaimana kamu bisa mengalahkanku? Kata pihak lain. Setelah mendengar kata-kata pihak lain, Linlong mengerti mengapa pihak lain tiba-tiba melancarkan serangan diam-diam padanya. Secara logika, kamu seharusnya berterima kasih padaku. Kalau tidak, kamu tidak akan tahu kalau renggiling ada di gua ini, kata Linlong sambil tersenyum. Jangan khawatir. Aku akan memberimu kompensasi karena telah memberiku buah darah hitam. Bagaimana kalau 100 ribu dolar changklout? Kata pihak lain. 100 ribu changklout dolar terlalu sedikit. Saya tidak akan menjualnya dengan harga kurang dari 10 juta. Linlong menggelengkan kepalanya. Kamu mengolok-olokku. Ekspresi pihak lain berubah menjadi lebih buruk ketika dia mendengar kata-kata Linlong. Namun, dia menyadari bahwa Linlong tidak mudah untuk dihadapi, jadi dia tidak langsung menyerang. Sebaliknya, dia berkata, apakah kamu tahu siapa saya? Oh, siapa kamu? Saya King Gui dari Sekte Ulat Sutra Surgawi. Nama panggilan saya adalah, saya tidak akan beristirahat sampai saya mati. Jika ada yang menyinggung perasaan saya, saya akan mengejar mereka sampai ke ujung dunia dan membunuh mereka. Pihak lain berkata dengan dingin. Saat dia berbicara, auraku terpancar dari tubuhnya. King Gui, Linlong menggelengkan kepalanya. Maaf, aku tidak mengenalmu. Dia belum lama berada di Sekte Intiang. Sudah cukup baik dia mengetahui tentang Sekte Intiang. Bagaimana dia bisa tahu tentang Sekte Ulat Sutra Surgawi yang jauh? Kamu mendekati kematian. King Gui sangat marah saat mendengar kata-kata Linlong. Dari sudut pandangnya, Linlong hanya mengolok-oloknya. Lagipula, tidak ada murid dari tiga Sekte besar yang tidak mengetahui namanya. Begitu dia selesai berbicara, King Gui pindah. Pedang tajam di tangannya langsung menyerang Linlong. Mengetahui kekuatan lawannya, Linlong tidak berani gegabuh. Dia segera menggunakan bakat asal kucing Serigala Surgawi dan teknik pedang ular roh. Ekspresi King Gui berubah drastis saat dia merasakan aura pedang kuat Linlong. Pada saat kritis itu, reaksinya sangat cepat. Dia menghentakkan kakinya dan tubuhnya langsung bangkit kembali, menghindari pedang Linlong. Bakat asal kucing Serigala Surgawi. Kamu Linlong. Seru King Gui setelah dia menenangkan diri. Kau tahu namaku, Linlong sedikit terkejut. Tentu saja, King Gui mengerutkan kening. Tapi yang mengejutkanku adalah kamu benar-benar memiliki kekuatan dari Beastmaster peringkat dua puncak. Itu hanya kecelakaan, kata Linlong sambil tersenyum. Kamu hanyalah murid baru dari Sekte Inti Yang. Bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan yang begitu kuat? Mungkinkah kamu sudah memiliki kekuatan seperti itu sebelum memasuki Sekte Inti Yang? King Gui bertanya lagi. Sepertinya kamu tahu banyak tentang Sekte Inti Yang, kata Linlong acuh tak acuh. Saya kebetulan berada di Sekte Inti yang dua hari terakhir ini, kata King Gui. Karena kamu mengetahui kekuatanku, apakah kamu masih berencana untuk bertarung? Linlong memandang King Gui dan bertanya. Dia tidak berencana bertarung saat itu karena lawannya tidak lemah. Dia tidak yakin bisa mengalahkannya. Jika dia bertarung, itu pasti akan mempengaruhi kemampuannya untuk merebut harta karun lainnya. 1720. King Gui mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, kamu beruntung, tetapi lain kali kamu tidak akan seberuntung itu. Dengan itu, King Gui berbalik dan berjalan ke arah lain. Jelas, dia tahu bahwa dia akan kehilangan lebih banyak daripada keuntungannya jika dia melawan Linlong, jadi dia membuat pilihan yang sama seperti Linlong. Tentu saja, dia berada pada posisi yang kurang menguntungkan dibandingkan dengan Linlong karena dia tidak mendapatkan buah darah hitam. Setelah memastikan bahwa pihak lain benar-benar telah pergi, Linlong melepaskan tikus bambu itu. Setelah dilepaskan, tikus bambu tersebut tidak merasakan keberadaan buah darah hitam, sehingga Linlong hanya bisa terus berjalan ke depan. Di sisi lain, King Gui dengan cepat bertemu dengan tim dari Sekte Ulat Sutra Surgawi. Kami menyapa kakak senior King Gui. Saat melihat King Gui, mereka semua menyapa dengan hormat. Ya, King Gui mengangguk. Saat dia berbicara, dia terus bergerak maju. Dia sudah terbiasa sendirian, jadi dia tidak ingin bersama orang-orang ini. Kakak senior King Gui, tunggu. Seseorang tiba-tiba berteriak. Hem, ada apa? King Gui berbalik dan menatap pria itu. Seperti ini. Baru saja, kakak senior Siong dan kakak senior yang mengirim pesan yang mengatakan bahwa Sekte dan yang memiliki seorang murid bernama Linlong. Dia sangat kuat dan sepertinya berada di puncak level 2. Pria itu berkata. Apa? Linlong juga menyambarnya. Pada titik ini, dia menyadari bahwa dia telah kehilangan ketenangannya dan segera menutup mulutnya. Mengapa kakak senior King Gui menggunakannya? Mungkinkah Linlong juga mencuri sesuatu dari kakak senior King Gui? Setelah mendengar kata-kata King Gui, pemikiran seperti itu muncul di hati setiap orang. Tentu saja, kebanyakan dari mereka tidak akan secara langsung menanyakan pertanyaan seperti itu kepada Goskin. Namun, masih ada seseorang yang tidak bisa memahaminya dan bertanya, Saudara senior King Gui, mengapa kamu tidak menggunakannya? Mungkinkah Linlong juga mencuri sesuatu? Mendengar ini, wajah King Gui sedikit berubah. Lalu, dia langsung memarahi, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Bagaimana aku bisa dirampok oleh bocah itu? Sebagai murid terbaik dari Sekte Ulat Sutra Surgawi, dia akan kehilangan seluruh wajahnya jika berita ini tersebar. Kakak senior King Gui, aku hanya bertanya. Melihat penampilan King Gui, punggung orang itu langsung basah oleh keringat dingin saat dia buru-buru menjawab. Jangan bicara omong kosong jika tidak ada yang ingin kau katakan, mengerti. King Gui berteriak lagi. Adik laki-laki mengerti. Orang itu buru-buru menjamin. Baiklah, kakak senior, aku pergi dulu. King Gui terus berjalan ke depan sambil berbicara. Namun, dalam hati dia terkejut. Berdasarkan percakapan mereka, jelas bahwa Linlong telah mengambil satu, tidak, dua buah darah hitam dari tangan Sekte Ulat Sutra Surgawi. Apakah anak ini beruntung bisa bertemu dengan buah darah hitam dan Trenggiling yang merebut buah darah hitam? King Gui menebak dalam hatinya. Setelah berjalan selama satu jam, Linlong masih tidak merasakan kehadiran buah darah hitam. Tentu saja dia tidak akan menyerah. Sebaliknya, ia memerintahkan tikus bambu untuk terus mencari. Setelah beberapa saat, tikus bambu itu akhirnya bereaksi. Ia merasakan kehadiran buah darah hitam di sebelah kanannya. Linlong segera berlari ke arah yang dirasakan tikus bambu itu. Setelah berlari selama waktu yang dibutuhkan untuk minum secangkir teh, dia mendengar suara-suara di depannya, dan sepertinya ada cukup banyak orang. Saat dia mendekat, dia menemukan ada dua kelompok orang berdiri di samping dua lubang di depannya. Satu kelompok berasal dari Sekte Ulat Sutera Surgawi, sedangkan kelompok lainnya berasal dari Sekte Intiang. Di tengah kawah, ada pohon darah hitam, dan buah darah hitam tergantung di sana. Ketika Linlong melihat ke tanah, dia melihat bekas perkelahian. Noda darah juga ada di mana-mana. Banyak orang dari kedua kelompok tersebut yang tampak berada dalam keadaan yang menyedihkan. Jelas sekali, ada binatang buas yang mengawasi buah darah hitam, tapi mereka diusir oleh dua kelompok orang tersebut. Zhao Zheng, kami menemukan buah darah hitam terlebih dahulu, dan kami berkontribusi paling banyak. Oleh karena itu, buah darah hitam pasti milik Sekte Ulat Sutera Surgawi. Seorang pemuda dari Sekte Ulat Sutera Surgawi berkata kepada Zhao Zheng. Orang-orang lain dari Sekte Ulat Sutera Surgawi memandang pemuda itu, jelas mengikuti arahannya. Memang benar kamu menemukannya terlebih dahulu, tapi tanpa orang-orang dari Sekte Inti Yang, bagaimana kamu bisa mengusir binatang buas itu. Oleh karena itu, bagaimana buah darah hitam bisa menjadi milik Sekte Ulat Sutera Surgawi begitu saja. Zhao Zheng mencibir. Zhao Zheng, apakah kamu mengatakan bahwa kami harus memberikan sebagian kecil buah darah hitam kepadamu? Pemuda itu bertanya dengan dingin. Salah, aku memintamu untuk memberi kami seluruh buah darah hitam. Hahaha, Zhao Zheng tertawa. Zhao Zheng, kamu terlalu sombong. Ekspresi pemuda itu tiba-tiba berubah. Benar, Zhao Zheng, jangan melangkah terlalu jauh. Orang-orang dari Sekte Ulat Sutera Surgawi ikut serta. Apa maksudmu bertindak terlalu jauh? Ini adalah wilayah inti yang Sekte untuk memulai. Kami hanya mengambil apa yang menjadi milik kami. Zhao Zheng mencibir. Kalau begitu, kami hanya bisa memberimu pelajaran. Saudara muda, bunuh mereka. Pemuda itu memandang orang-orang lain dari Sekte Ulat Sutera Surgawi. Jangan berpikir bahwa orang-orang dari Sekte Inti yang takut padamu. Zhao Zheng membalas. Begitu dia selesai berbicara, Zhao Zheng adalah orang pertama yang mengayunkan pedang di tangannya. Sinar pedangki menebas pemuda itu. Pemuda itu segera membalas dengan serangan pedang. Begitu keduanya menyerang, orang-orang di sekitarnya segera mulai berkelahi. Pemandangan menjadi sangat kacau. Di tengah kekacauan tersebut, beberapa orang mencoba mendekati pohon darah hitam dan merebut buah darah hitam. Namun, semuanya dihadang oleh yang lain. Kedua kelompok orang itu tampaknya berimbang. Oleh karena itu, sulit untuk menentukan pemenang dalam waktu singkat. Sesaat kemudian, pemuda dari Sekte Ulat Sutera Surgawi tiba-tiba berteriak, lepaskan sinyalnya. Seseorang dari Sekte Ulat Sutera Surgawi tiba-tiba melepaskan kembang api segera setelah dia selesai berbicara. Apakah menurutmu tidak ada seorang pun di Sekte Inti yang? Zhao Zheng mencibir, lalu berkata, lepaskan sinyalnya. Seseorang dari Sekte Inti yang juga merilis kembang api. Kembang api di kedua sisinya sangat berbeda, sehingga mudah untuk membedakannya. Setelah melepaskan kembang api, mereka hanya bisa menunggu dan melihat bala bantuan siapa yang akan datang lebih dulu. Meskipun kedua belah pihak bertarung sengit, Linlong dapat melihat bahwa beberapa dari mereka menahan diri, terutama Zhao Zheng dan pemuda dari Sekte Ulat Sutera Surgawi. Keduanya jelas belum menggunakan kartu asnya. Mereka jelas sedang menunggu bala bantuan. Ini tidak bisa dilanjutkan. Ketika yang lebih kuat tiba, peluangku untuk mendapatkan buah darah hitam akan rendah, pikir Linlong dalam hati. Sambil berpikir, Linlong langsung bergabung dalam pertempuran melawan orang-orang dari Sekte Ulat Sutera Surgawi. Karena dia awalnya mengenakan seragam Sekte Inti yang, orang-orang dari Sekte Inti yang secara alami tidak berpikir bahwa dia berasal dari Sekte lain. Namun, karena dia sengaja mengacak-acak rambutnya, para murid dari Sekte Inti yang sibuk bertarung tidak menyadari bahwa dia adalah Linlong. Begitu Linlong bergabung dalam pertempuran, para murid dari Sekte Ulat Sutera Surgawi berada dalam keadaan darurat. Tentu saja, ini bukanlah tujuan utama Linlong. Tujuan utamanya adalah menggunakan identitasnya sebagai murid dari Sekte Inti yang untuk membunuh jalannya menuju pohon darah hitam dan merebut buah darah hitam. Setelah beberapa saat, Linlong membunuh dalam perjalanan menuju pohon darah hitam. Linlong tidak menunjukkan banyak kekuatan, jadi dia tidak ingin Zhao Zheng menyadari ada yang salah. Setelah membunuh dalam perjalanan ke sana, seorang pemuda dari Sekte Ulat Sutera Surgawi yang setidaknya merupakan binatang kelas 3 tahap 2 segera menebasnya dengan pedangnya. Pada saat ini, Linlong secara langsung menunjukkan kekuatannya sebagai monster kelas 5 tahap 2. Pihak lain tidak menyangkar anah Linlong jauh lebih tinggi dari miliknya. Setelah satu tebasan, Linlong langsung mengirimnya terbang. Dengan cara ini, tidak ada orang di depan Linlong yang menghentikannya. Dia langsung bergegas menuju buah darah hitam. Hentikan dia! Pemuda dari Sekte Ulat Sutera Surgawi terkejut saat melihat ini. Setelah mendorong Zhao Zheng kembali dengan pedangnya, dia segera menyerang Linlong. Dua orang dari Sekte Ulat Sutera Surgawi juga segera bergegas menuju Linlong. Namun, mereka terlalu lambat dan Linlong merebut buah darah hitam. Begitu Linlong merebut buah darah hitam, dua aura pedang segera menyerangnya dari kedua sisi. Dengan teknik gerakannya dan bantuan murid inti yang sekte lainnya, Linlong berhasil menghindari dua aura pedang. Setelah menghindari aura pedang, dia segera bergegas keluar dari kerumunan. Hentikan dia! Pemuda dari Sekte Ulat Sutera Surgawi berteriak dengan cemas. Namun, dia diblokir oleh Zhao Zheng lagi dan tidak bisa terburu-buru menghadapi Linlong sama sekali. Orang lain dari Sekte Ulat Sutera Surgawi pada dasarnya sama. Oleh karena itu, Linlong benar-benar bergegas keluar dari kerumunan tanpa cedera. Adik laki-laki, pergi dulu. Kami akan membantumu menghentikan orang-orang dari Sekte Ulat Sutera Surgawi dari belakang. Seorang murid inti yang sekte bahkan berkata kepada Linlong. Namun, Zhao Zheng masih merasa ada yang tidak beres karena punggung Linlong sangat familiar. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, itu tampak seperti Linlong. Namun, yang membuatnya bingung adalah jika itu benar-benar Linlong, Linlong tidak mungkin sekuat itu. Namun, jika itu benar-benar Linlong, akan merepotkan jika buah darah hitam direnggut. Dia berubah pikiran dan berpura-pura tidak bisa menghentikan pemuda dari Sekte Ulat Sutera Surgawi. Pemuda dari Sekte Ulat Sutera Surgawi segera bergegas keluar dari kerumunan dan mengejar Linlong. Zhao Zheng secara alami mengambil kesempatan itu untuk mengejar Linlong. Semakin dia mengejar, semakin dia merasa ada sesuatu yang salah. Dia belum pernah melihat orang dengan kekuatan seperti itu di timnya sebelumnya. Sepertinya ada sesuatu yang salah. Dengan pemikiran itu, dia segera mengubah arah dan mengejar pemuda dari Sekte Ulat Sutera Surgawi dari kedua sisi. Apa yang sedang dilakukan Zhao Zheng? Pemuda dari Sekte Ulat Sutera Surgawi bingung dengan perilaku Zhao Zheng. Namun, dia tidak peduli tentang hal itu sekarang. Lebih penting mengejar Linlong. Apa yang membuat Zhao Zheng dan pemuda dari Sekte Ulat Sutera Surgawi meringis adalah Linlong begitu cepat sehingga mereka tidak bisa mengejar sama sekali. Seiring berjalannya waktu, mereka semakin menjauh dari Linlong. Setelah beberapa saat, mereka berdua tiba-tiba kehilangan pandangan terhadap Linlong. Ketika keduanya bertemu satu sama lain, pemuda dari Sekte Ulat Sutera Surgawi memandang Zhao Zheng dan berkata, Zhao Zheng, apakah orang ini bukan dari Sekte Inti Yang? Dia bukan dari Sekte Saya. Zhao Zheng menggelengkan kepalanya. Dia mengatakan itu karena dia merasa bahwa orang yang merebut buah darah hitam adalah Linlong. Aku khawatir dia berbohong. Dia tidak ingin Sekte Ulat Sutera Surgawi menyimpan dendam terhadap Sekte Inti Yang. Pemuda dari Sekte Ulat Sutera Surgawi mengerutkan kening. Qiyuan, Sekte Inti Yang dan Sekte Ulat Sutera Surgawi telah lama berselisih. Apakah ini perlu? Zhao Zheng mencibir. Siapa tahu, pemuda bernama Qiyuan mencibir. Ke kiri dan aku ke kanan. Aku tidak percaya aku tidak bisa menemukannya. Zhao Zheng berkata dengan marah. Baiklah, Qiyuan sebenarnya mengangguk pada saat itu. Kemudian, mereka berdua ke kiri dan ke kanan, siap mencari. Setelah mencari 10 menit lagi, Zhao Zheng tiba-tiba mendengar suara datang dari belakangnya. Dia berbalik dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Orang yang muncul di belakangnya tidak lain adalah Linlong. Karena Linlong ada di sini, kemungkinan besar orang itu adalah Linlong. Zhao Zheng segera berteriak, Linlong, apakah kamu baru saja mengambil buah darah hitam? Itu benar. Linlong tersenyum dengan tenang. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan buah darah hitam dari dadanya. Benar sekali. Mata Zhao Zheng membelalak saat melihat buah darah hitam. Bukankah dia hanya seorang kultifator peringkat dua tahap awal? Bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat sekarang? Apakah karena kekuatanku meningkat lagi dalam dua hari terakhir? Apakah kamu lupa bahwa aku memakan kantong empedu blue mendalam piton? Linlong tersenyum. Kantong empedu dari blue mendalam piton memang efektif, tapi tidak mungkin bisa meningkatkan kekuatanmu sebanyak itu dalam waktu sesingkat itu. Zhao Zheng mengerutkan kening. Itulah kebenarannya. Lupakan saja jika kamu tidak percaya padaku, kata Linlong acuh tak acuh. Jika itu masalahnya, apakah kamu melakukan sesuatu yang menyebabkan kematian Qin Yu Cheng dan yang lainnya? Zhao Zheng mau tidak mau bertanya. Itu benar. Linlong tidak bermaksud menyembunyikan kebenaran. Dia mengganti topik dan bertanya dengan dingin, mengapa kamu membiarkan mereka menyerangku? Sederhana saja. Seseorang akan mati. Zhao Zheng tersenyum. Oh, siapa itu? Linlong bertanya. Tidak perlu memberitahuku siapa orang itu. Singkatnya, tidak apa-apa selama kamu tahu, ketika dia berbicara sampai di sini, sedikit senyuman buas muncul di wajah Zhao Zheng, dan kemudian dia berkata, jika kamu dengan patu berikan buah darah hitam kepadaku, maka mungkin aku akan membiarkanmu mati dengan kematian yang lebih baik. Zhao Zheng memiliki kekuatan prajurit binatang kelas 2, jadi dia tentu saja tidak menganggap serius Linlong. Saat dia berbicara, dia mie energi di tubuhnya. Linlong mengeluarkan pedang panjangnya dan menelan pil energi tingkat 5 pada saat yang bersamaan. Lawannya tidak lemah, jadi dia tidak berani gegabuh. Alasan kenapa dia datang secara alami untuk mencari tahu kenapa lawannya menyerangnya. Hai. Sesaat kemudian, dengan rawungan marah, Zhao Zheng menyerang Linlong dengan pedangnya. Linlong juga menghadapi serangan itu dengan pedangnya. Serangan ini secara langsung menunjukkan kekuatan prajurit monster kelas 2 di tahap puncak. Bang. Pedang ki menghantamnya, dan Zhao Zheng tidak bisa menahan diri untuk mundur. Dia hanya menenangkan diri setelah mundur lebih dari 10 langkah. Prajurit monster kelas 2 di tahap puncak. Zhao Zheng terkejut ketika dia merasakan kekuatan Linlong. Benar, kata Linlong acuh tak acuh. Bagaimana kamu melakukannya? Zhao Zheng terkejut lagi. Terlepas dari apakah Linlong telah menyembunyikan kekuatannya sebelumnya, fakta bahwa Linlong memiliki kekuatan seperti itu pada usianya mengejutkannya. Kali ini, Linlong tidak menjawabnya. Sebaliknya, dia menyerang dengan pedangnya lagi. Saat ini, bayangan hitam tiba-tiba muncul di belakang Zhao Zheng. Jelas, mengetahui bahwa Linlong sangat kuat. Dia secara langsung merangsang kemampuan bawaan binatang buasnya. senyum kakau disetika. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.